Sudah di broadcast-nya, tapi ya tetap aja. Sudah jam sebelah nih. Silahkan, Pak Soni. Terima kasih. 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 University Department of Biosciences and Informatics pada tahun 2015 disitu kemudian untuk pengalaman beliau banyak sekali ya mulai dari ke kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya disitu untuk ke jabatan saat ini beliau adalah head of Intelligent System Laboratory di faculty of Mathematics and Natural Sciences Universitas Gajah Mada kemudian juga saat ini menjabat sebagai faculty member di FNIPA Gajah Mada disitu dan pada tahun 2020 kemarin menjadi Visiting Researcher di KU University banyak sekali publikasi yang sudah beliau hasilkan nah diantaranya disini ada saya sampaikan yang terakhir saja ya yaitu judul topik kajian publikasinya itu adalah forecasting the cumulative COVID-19 cases Indonesia using machine learning jadi kalau dilihat dari profil singkat memang beliau ini banyak penelitiannya berkaitan dengan bidang machine learning atau AI disitu ya baik untuk mempersilakan waktu silahkan Bu Alvia Hayati PhD ya untuk bisa sharing berkenaan dengan topik pada kesempatan ini waktu dan tempat kami persilahkan ya terima kasih banyak Pak Sony Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah benar ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu semuanya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak sekali begitu atas kesempatan yang telah diberikan untuk sharing begitu ya sebenarnya ini bukan materi tetapi lebih sharing begitu jadi nanti mungkin akan lebih diperkaya pada saat diskusi begitu ini saya mencoba sharing salah satu penelitian yang kami lakukan begitu ya jadi tidak hanya saya sendiri tetapi dengan tim yang ada di beberapa unit kerja begitu di UGM dan di luar UGM di sini kami mengangkat in silico transcriptomic profiling of halma cancer from NGS data di sini in silico ini berarti memang pendekatannya adalah pendekatan komputasional ya atau kami menggunakan pipeline bioinformatik untuk profiling halma cancer dari data NGS nanti akan kami akan kita diskusikan dan saya coba sampaikan begitu ya lebih detail tadi sudah terkait review atau perkenalan terima kasih Pak Sony kemudian sebelumnya sebelum ke topiknya saya ini ya mohon maaf ini pointernya baru jadi agak geser-geser oke nah ini mohon izin untuk memberikan beberapa poin ya research dan kolaborasi begitu jadi memang semangatnya di sini adalah semangat kolaborasi jadi harapannya nanti mungkin kalau berkenan dengan Departemen IMU Komputer IPB begitu kita bisa juga berkolaborasi begitu ya dan kolaborasinya memang tidak terbatas di monodisiplin tetapi juga multidisiplin sepertinya juga di IPB juga sangat kaya sekali dengan kegiatan-kegiatan penelitian seperti ini atau mungkin lebih begitu ya jadi yang pertama adalah Gama Komet ini kolaborasi dengan Dr. Rina di FKG UGM dan salah satu perusahaan AI di medicine begitu ya di sini kami membuat software atau mendevelop metode dan software-nya untuk meneteksi kerusakan DNA berdasarkan Komet Asai kemudian yang kedua adalah Genome Analysis begitu ini yang reguler sampai hingga saat ini dilakukan begitu mendapat kami tergabung di salah satu kami tergabung menjadi salah satu tim genomic surveillance dari Satgas Kemenkas begitu ya jadi salah satunya kemarin kita mendapatkan atau menerima sampel-sampel dari Jogja dan Jawa Tengah untuk kasus-kasus tertentu sehingga kita lakukan analisis begitu ya termasuk kemarin ternyata di Kudus itu ada stren dari India begitu ya kemudian Cilacap itu juga ya kemarin nah itu kita menerima salah satunya di sini ya kami menerima salah dari beberapa tempat tidak hanya dari Jogja kemudian forecasting COVID-19 ini yang tadi sedang proses submission juga papernya ini dengan Prof Yaf di UITM begitu menggunakan machine learning kemudian berikutnya prediksi struktur sekunder protein menggunakan machine learning ini mungkin sangat dekat dengan Pak Wisnu apa namanya ini ada kolaborasi dengan former supervisor saya begitu karena menggunakan data sekunder jadi memang lebih pendekatannya lebih di machine learningnya sehingga untuk mendapatkan grant itu lebih lebih mudah kalau di bidang kami ya kalau mengajukan di bidang imu komputernya kemudian cancer analysis ini dengan Prof Sofia Mubarika ini akan coba kami coba saya sampaikan dan saya share begitu nanti akan tentunya ini pekerjaan banyak sekali mahasiswa dan juga tim gitu ya tidak hanya saya sendiri jadi nanti mungkin ada beberapa yang ya saya juga masih belajar terkait cancer analysis kemudian metagenomic analysis ini dengan former supervisor juga ini masih jalan dan masih karena ini masih hutang satu paper istilahnya ya untuk grantnya sensei begitu kemudian gamma cute ini adalah new index and model for anemia disease ya dari FKK MKUGM juga ini untuk kerjasama dengan dokter Ratna yaitu di patologi klinik sebagian hematologi jadi memang semangatnya disini adalah semangat kolaborasi semangat multidisiplin kebetulan ya ada beberapa fakultas di universitas di homes institusi kebetulan ada beberapa fakultas yang memang di bidangnya biomedis begitu dan mereka sudah menganggap bahwa sudah meledak sekali data yang ada gitu ya jadi tsunami data begitu memang mereka sudah sangat sibuk dengan kegiatan reguler jadi disini peran dari komputer atau khususnya yang bioinformatika untuk mengolahnya itu sangat dibutuhkan jadi mereka sangat senang sekali kalau kita bisa berkolaborasi seperti itu kemudian selain di bidang yang biomedis begitu tetap harus ini ya yang apa core-nya di komputer science seperti yang disampaikan Pak Soni bidang saya di machine learning dan AI jadi tetap ada penelitian untuk memenuhi ini ya apa namanya kewajiban yang benar-benar core-nya itu beberapa penelitian di machine learning-nya begitu walaupun nanti machine learning juga digunakan di pengolahan data biomedisnya mungkin begitu untuk research dan collaboration-nya sehingga semoga nanti bisa berkolaborasi dengan IPB mudah-mudahan nah disini yang pertama nanti saya sampaikan terkait insilico insilico ya insilico trastitomic profiling ini yang pertama akan saya sampaikan terkait publikasinya jadi Alhamdulillah dari penelitian ini kami sudah memiliki tiga publikasi yang terbit di jurnal Q2 kemudian beberapa term atau mungkin definisi dasar ya istilahnya menyamakan persepsi begitu yaitu ada hal mark of cancer kemudian ada next generation sequencing begitu kemudian nanti akan menilik lebih dalam terkait profil trastitomic dari data NGS nanti saya mengambil salah satu hal mark of cancer karena hal mark of cancer-nya ada 10 begitu ini mengambil salah satu jadi ini mengambil yang mentarget gangguan proliferasi sel pada jaringan kanker nasofaring pasien Indonesia kemudian sharing terkait alur penelitiannya dari pengambilan data hingga sampel sequencing pipeline dan analisis bioinformatika serta analisis pathway terkait hal mark of cancer ini adalah publikasi yang terkait Alhamdulillah terbit di tahun 2020 semua ini mohon maaf ada tipu ya ini harusnya 2020 semua ya karena memang penelitiannya baru diselesaikan di 2019 begitu dan ini memang sekali lagi ini adalah kerja tim ya bukan saya seorang diri begitu ya jadi kami kami mendapatkan grant yaitu Prof Rika Prof Sofia Mubarika ini mendapatkan grant beberapa grant untuk roadmap terkait profiling cancer ini begitu dan disini memang yang diambil adalah nasofaring di sini kita masuk ke hal mark of cancer dulu begitu ya jadi apa yang dimaksud dengan hal mark of cancer hal mark of cancer itu adalah sebenarnya prinsip dasar gitu ya atau suatu konsep yang dikemukakan oleh Hanahan dan Wenberg di tahun 2011 jadi pada saat suatu sel itu atau suatu seorang manusia dan dia memiliki cancer begitu untuk mengetahui sekompleks apa cancer nya atau tumor nya gitu ya sebelum saya tumor dulu ya itu kita para biomedis atau secara biologis gitu ya itu menganalisisnya dari hal mark of cancer ini begitu jadi ada sepuluh hal mark of cancer dimulai dari ini ya gangguan dari proliferasi sel begitu ya kemudian hingga regulasi energi selulernya jadi ada sepuluh seperti misalnya cancer itu begitu ya contohnya saya mengambil yang proliferasi proliferasi itu adalah nanti menghasilkan rule atau rule atau aturan sinyal begitu di dalam sel pada saat sel di dalam apabila manusia itu memiliki sel cancer gitu ya maka otomatis cancer nya itu kan pasti akan berkembang ya berkembang nah seberapa besar perkembangannya itu bisa kita lihat dari proliferasi nya begitu jadi kita bisa analisis dari proliferasi nya ada beberapa hormon yang terpengaruh begitu misalnya hormon insulin dan seterusnya ya nah itu kita bisa analisis gitu atau mungkin dari sisi inflamasi nya begitu ya mungkin ada mungkin orang yang kena cancer dia lebih lebih condong atau lebih berat kalau dilihat dari inflamasi nya jadi karakter inflamasi nya bagaimana atau angiogenesis nya angiogenesis itu adalah proses bagaimana tubuh itu malah memberi makan terhadap sel cancer nya jadi ada sesuatu yang berubah ada gen yang berubah begitu ada yang bermutasi sebenarnya gitu kan ya jadi ada sesuatu yang pengkodaan yang bermutasi dan itu memang berpengaruh terhadap gen nah dari hamak of cancer ini begitu salah satu analisis yang bisa dilakukan adalah dengan profil transcriptom ya jadi kita mencoba melihat ekspresi gen dari yang memiliki cancer dengan orang yang normal atau kontrol ya kalau di kedokteran disering disebut dengan sampel kontrol dan memang sampel yang memiliki cancer begitu kita lihat bagaimana ekspresi gen yang terekspresi gitu ya jelas berbeda antara yang cancer dengan yang normal kalau yang cancer pasti ada beberapa yang up regulated begitu ya yang yang terlalu ternyata setelah kita analisis ada yang lebih banyak gitu ya yang lebih banyak dan ada yang down regulated ya yang up regulated ataupun down regulated itu pasti akan menekan tumor suppressor atau apa istilahnya yang menghambat tumor itu dihilangkan oleh gen-gen tersebut nah ini sangat bermanfaat sebenarnya ya walaupun biayanya cukup mahal tetapi disini sangat bermanfaat memberikan insight kepada klinisi gitu ya jadi di penelitian kami kami juga tidak hanya melibatkan memang bioinformatik kan sangat sangat multidisiplin ya tidak hanya komputer tidak hanya biologi tidak hanya medis tapi juga lebih bisa lebih dari itu gitu ya sekimia dan sebagainya disini untuk penelitian kami kami juga melibatkan beberapa klinisi yaitu dokter kita dan dokter Sari yang memang beliau menangani terkait dengan cancer begitu dan bertemu langsung dengan pasien jadi beliau yang benar-benar langsung terjun di klinisi sedangkan orang biomedis seperti Profrika, Sofia Mubarika kemudian dan beberapa adik-adik dan asian itu memang yang di belakang layar di biomedis dan kita mungkin sebagian besar yang di imu komputer itu yang di dry labnya begitu itu yang lebih behind the scene lagi gitu ya di belakang layar lagi yang mengolah data yang didapatkan dari lab basah nah kemudian untuk transkriptom begitu jadi memang salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk menganalisis sekompleks apa atau semengerikan apakah si cancer itu atau bagaimana perkembangan cancer itu gitu ya karena memang setiap cancer itu memiliki bahkan setiap person ya walaupun nanti juga bisa kita membuat apa namanya konklusi atau analisis secara populasi ya itu memiliki karakter yang berbeda-beda begitu dari sisi gennya nah kita harus menangkap itu nah salah satunya tadi menggunakan analisis transkriptom jadi memang transkriptom dari katanya sendiri begitu transkriptom itu adalah seluruh RNA yang dihasilkan oleh sel baik yang coding atau non coding RNA gitu ya nah memang mungkin di teknologi sebelumnya begitu ya teknologi sebelumnya mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar terkait microarray analisis begitu ya memang microarray analisis itu digunakan salah satunya juga untuk untuk melihat ekspresi ini ya untuk untuk transkriptom tetapi dengan adanya perkembangan teknologi saat ini yaitu muncul NGS atau next generation sequencing gitu ya itu ternyata memiliki sensitivitas yang lebih baik begitu ya sehingga digunakan gitu ya digunakan untuk menganalisis si transkriptomik ini begitu jadi itulah alasan penelitian ini gitu ya fokus ke data NGS tidak menggunakan microarray analisis ya mungkin ya mulai mungkin di mulai di tahun mulai NGS itu 2000an berapa ya 2000 mulai keluar dari Illumina itu microarray semakin apa untuk untuk ya taksak serentu ya lebih dipilih NGS nya begitu ya karena memang sensitivitasnya lebih baik gitu ya dan jangkauannya lebih luas coveragenya bisa lebih besar sehingga gen-gennya itu bisa ditangkap begitu ya mohon maaf Bapak Ibu ini mungkin saya berbicara tidak terlalu computer science sekali begitu ya berada di tengah-tengah di bioinformatics nya nah disini terkait datanya datanya adalah next generation sequencing begitu ya diambil dari atau disequence dari next generation sequencing tool wujudnya adalah seperti ini begitu ya ini adalah perkembangan begitu ya perkembangan NGS dari tahun 2005 hingga 2014 ini saya belum update lagi slide nya nah yang 2005 sebelum ini ya sebenarnya ada 454 ini 2005 kemudian sebelum 454 ada ada Sanger sequencing ya sebenarnya jadi kalau di UGM itu di LPPT UGM itu punya Sanger sequencing nah cuman kedokteran itu membeli baru NGS yaitu Illumina ya tapi belum masih saya kurang tahu statusnya masih dalam pengiriman atau tidak masih kemain itu masih dalam pengiriman kemudian ya karena COVID jadi mungkin agak agak terhenti juga ya jadi sehingga kami menggunakan bekerja sama untuk melakukan menggunakan NGS ini nah secara timeline begitu ya ini dari tahun 2005 ini 454 ya sebelumnya adalah Sanger sequencing kemudian 454 kemudian muncul Illumina ya sampai ini Illumina mungkin yang yang bisa dibilang yang most popular ya atau mostly used ya kalau sebagian besar penelitian karena memang KVS-nya bisa besar sekali dan noise-nya tidak terlalu banyak kemudian Pak Bayo gitu ya Pak Bayo itu dia noise-nya agak besar walaupun reach-nya itu panjang atau data yang didapatkan panjang-panjang kemudian ada Oxford Nanofor ya Oxford Nanofor itu kemarin tekan saya di ITB Pak Husna itu sudah beli ya Oxford Nanofor ya Oxford Nanofor gitu untuk mengambil atau membaca data DNA jadi sebenarnya NGS ini apa begitu ya jadi memang ini adalah perkembangan alat-alatnya ya sebenarnya ini lebih lebih digunakan kita kalau misalnya kita memang role-nya adalah di dry lab-nya gitu ya kita mungkin tidak akan bersentuhan dengan alat-alat ini seperti saya gitu ya saya terus terang hanya melihat saja tidak pernah menggunakan belum pernah menggunakan tapi melihat orang yang menggunakannya melihat orang di lab itu di wet lab itu saya lihat oh gitu caranya tapi enggak enggak pernah menyiapkan kit-nya sendiri preparation library enggak tapi kita yang penting mendapatkan data kalau misalnya pendekatnya dari komputer kan seperti itu ya kita yang paling penting dapat data kemudian user itu outputnya ingin apa tapi kita juga harus tahu ya karakter dari datanya nah ternyata di sini setiap alat ini ini adalah alat untuk membaca DNA gitu ya materi genetik gitu ya membaca DNA karena tadi kita tujuannya ingin melakukan analisis transcriptomic dan memang kalau dengan micro reanalisis itu sudah kurang sensitif sehingga prefer atau disarankan lebih baik menggunakan NGS gitu nah di sini NGS ini untuk membaca data DNA atau RNA ya transcriptomic atau RNA atau DNA begitu ya materi genetik nah di sini berkembang gitu ya nah yang perlu kita kalau kita mengolah data mungkin yang paling penting yang perlu kita consider adalah terkait karakter datanya jadi memang di sini macam-macam ya seperti apa ya seperti hardware itu karakter dari hardware-nya beda-beda gitu ya nah ini adalah alat yang digunakan untuk mengambil data atau membaca data genetik gitu ya materi genetik entah RNA atau RNA gitu ya nah di sini dari Illumina Highsec sampai Pahbio itu ternyata memiliki karakter yang berbeda-beda misalnya terkait reads-nya nah reads-nya itu adalah apa ya pembacaannya jadi reads itu kan membaca pembacaan materi genetiknya kemudian read length itu adalah panjang hasil membaca materi genetiknya jadi yang kita dapatkan itu benar-benar potongan-potongan DNA jadi kalau kita mengambil materi genetik bukan berarti langsung dapat satu genom gitu ya tetapi yang kita dapatkan potongan-potongan jadi kayak kelapa itu yang hasil serutannya jadi kita menyerut kelapa apa menyerut kelapa ya menyerut kelapa gitu ya nah itu di sini panjang read-nya atau panjang potongan-potongan itu berbeda-beda ada yang kecil gitu ya tapi yang Pahbio ini sangat sangat panjang ya itu 11.000 best pair maksudnya 11.000 karakter ya best pair karakter basa karakter pasangan basa gitu ya ada yang 300 jadi ini yang akan dikonsider atau yang kita harus apa ya concern terkait karakter datanya gitu ya selain itu juga dari runtime ya running time-nya ini mungkin lebih ke wet lab ya jadi kalau pakai Pahbio itu termasuk cepat sekali tetapi ini noise-nya besar jadi kalau banyak hasil pembacaan yang salah atau error sehingga kita harus benar-benar analisis preprocessing-nya itu harus quality control-nya harus benar-benar dilakukan gitu ya sedangkan ada yang lama tetapi dia mungkin ilumina itu lebih relatif lebih rendah sekali noise-nya gitu ya nah ini kurang lebih nah ini karakter dari hasil pembacaan materi genetik ya yang didapatkan adalah ya data RNA-nya kalau misalnya artrasitomik kalau DNA-nya data DNA-nya begitu nah kemudian kita masuk ke lebih spesifik gitu ya terkait salah satu halmak yang di ambil begitu jadi ini saya coba sharing terkait profil transkiptomik dari data NGS tadi ya dari data materi nah ini karena transkiptomik berarti ya datanya RNA begitu ya NGS-nya yang mentarget gangguan proliferasi sel jadi memang hanya mengambil satu halmak ini yang apa yang coba kami share ya sebenarnya ada 10 halmak kalau penelitiannya sendiri kami melakukan pendekatan 4 halmak ya belum dilanjutkan karena 2020 semua grant tertuju pada covid ya yang cancer di awah di pending dulu ya ya mudah-mudah nanti segera membaik semua keadaannya jadi 4 halmak ini mohon izin sharing untuk 1 halmak pada jaringan kanker nasofaring pasien Indonesia jadi kita mencoba profiling transkiptomik begitu dari data NGS yang mentarget gangguan proliferasi sel jadi kita melihat menganalisis dari 1 dari 1 halmak begitu kemudian pada jaringan kanker nasofaring pasien Indonesia nah jadi memang kenapa mungkin ya kok nasofaring begitu nasofaring itu posisinya adalah yang di merah-merah ini kalau sekarang yang di tempat ngambil swab mungkin ini klinisi yang tahu ya jadi lebih ke dalam lagi gitu ya jadi nasofaring di sini dia merupakan cancer yang sulit dideteksi karena posisinya itu kan di dalam ya di dalam dan apa namanya secara eksplisit itu mungkin tidak dirasa dan tidak dilihat tidak terasa dan tidak terlihat sehingga memang bisa yang diketahui itu ya tiba-tiba ganas saja stadiumnya tinggi dan distribusi populasinya cukup unik dibandingkan dengan cancer yang lain gitu apakah antara perempuan laki-laki itu tuh benar-benar belum cukup unik jadi kita belum bisa memberikan belum ada penelitian terkait kesimpulan nih nasofaring ini menyerang apa apakah anak-anak atau dewasa apakah laki-laki usia berapa jadi distribusinya ya lumayan unik gitu nah ternyata di Indonesia ini tidak kita sadari gitu ya itu si nasofaring ya mungkin salah satunya karena proses deteksinya yang cukup yang dalam tanda kutip agak terlambat gitu ya kalau ini terjadi begitu sehingga menjadi salah satu penyebab angka kematian yang tertinggi begitu nah ya jelas ini angka kematiannya kan karena mungkin ya deteksi kemudian pengobot keterlambatan diagnosis gitu ya dan hal itu menyebabkan pengobatan dan sebagainya terapinya itu kurang efektif gitu nah jadi sehingga disini kita melakukan profiling itu ya itu sebagai salah satu alternatif untuk menunjang deteksi dini bagi para klinisi gitu ya jadi bagi para dokter yang memang dokter klinisi yang memang terjun berhadapan langsung dengan pasien untuk dalam proses diagnosanya gitu nah ini ya ternyata kankernasofaring ini memang bersifatnya multifaktor maksudnya penyebabnya gitu ya bisa ya dari lifestyle jelas dan salah satunya adalah dari infeksi virus EBV ya apa namanya ini ini adalah salah satu virus yang kalau infeksinya tidak 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 baik itu bisa menyebabkan potensi untuk cancer nasofaring walaupun selain itu juga ada lifestyle disitu ya nah disini di Indonesia ternyata 15 ribu kasus baru gitu ya walaupun ini sudah cukup lama ya ini saya belum update terdapat 15 ribu kasus baru per tahun ya jadi memang cukup apa namanya besar dan dia tidak terlihat tadi gitu ya jadi mungkin karena keterlambatan diagnosa ya karena memang tidak terasa dan tidak terlihat sehingga ya datangnya bisa terlambat gitu ya atau diagnosanya terlambat sehingga ya bisa menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi dan yang yang memprihatinkan adalah bukan memprihatinkan tapi yang kita harus waspada itu anak-anak usia 5 tahun memang rentan gitu kena FBV tapi kalau namanya virus itu ya kembali lagi ke tubuhnya ya jadi kalau misalnya kuat ya dia infeksi tidak berlanjut tapi yang berbahaya jika berlanjut ya nah disini kurang lebih posisi dari nasofaring gitu ya dan ini kita melibatkan 2 dokter yang memang bidangnya 2 dokter klinisi gitu ya karena kalau di penelitian ada ada dokter yang memang apa namanya domennya di biomedisnya atau dokter yang klinisi gitu ya nah disini kita melibatkan klinisi dokter di memang yang menangani nasofaring gitu ya di rumah sakit di Sargito dan satu lagi adalah di rumah sakit kanker Darmais Jakarta nah kemudian ke gangguan proliferasi sel ini yang kami ambil halmaknya jadi kami mengambil satu halmak of cancer sebenarnya banyak tapi kita ambil salah satu ya disini nanti kita akan coba mengeksplore bagaimana gen-gen yang terlibat gitu ya atau yang mempengaruhi gangguan proliferasi sel ini jadi dimulai dari infeksi EBV gitu ya atau EBV nah kemudian ada mutasi pada gen-nya pengode protein regulator nah disini nah gen-gen ini yang nanti menghambat si tumor supraesor gen gitu ya nah ini perubahan regulasi yang ada di tubuh kita nah ini nanti yang akan kita lakukan analisis dengan menggunakan NGS nah ini state of the art-nya memang terkait penelitian dari EBV dan juga Nasofaring gitu ya itu yang jelas di Indonesia belum ada ya karena kita menilik untuk yang spesifik dulu di Indonesia kalau di Asia Tenggara apa namanya Asia Tenggara ya saya lupa itu ada di pusatnya di Asia Tenggara sepertinya ya di Malaysia itu dengan dana dari Bill Gates apa ya Bill Gates Foundation ya mohon maaf saya lupa namanya nama foundationnya yang dimiliki oleh Bill Gates Bill Gates dan Melinda Foundation atau Bill Gates Foundation begitu ya jadi itu sudah ada di Asia Tenggara tetapi tidak menyasar spesifik di Indonesia gitu jadi disini yang kita lakukan memang spesifik di Indonesia dan menggunakan pendekatan NGS yang baru dimana teknologi NGS nya itu coveragenya lebih besar coveragenya itu adalah materi genetik yang bisa dibaca sehingga harapannya gen-gen itu semua bisa kita tangkap atau kita lakukan untuk analisis gitu ya jadi beberapa penelitian ini ingin menjawab beberapa pertanyaan begitu ya jadi bagaimana perbedaan level ekspresi gen pada individu penderita bila dibandingkan dengan yang normal atau kontrol ya dengan analisis menggunakan NGS secara insiliko secara ya jelas kalau NGS pasti kita butuh pengolahan data karena datanya kan cukup besar gitu ya kemudian untuk gangguan proliferasi sel itu untuk kasus NPC atau nasofaring di Indonesia gen-gen apa saja yang terlibat dan bagaimana terkait dengan jalur persinyalannya atau analisis pathway-nya nah ini pengambilan sampelnya untuk yang sampel normal kita ambil dari Sargito gitu dibantu oleh dokter Sari kemudian kalau pengambilan sampel NPC-nya dibantu oleh dokter kita di rumah sakit kanker dan mais Jakarta kemudian isolasi preparasi sequencing atau preparation kit dan preparation kit kemudian isolasi RNA itu di FKK MKUGM kemudian untuk sequencing itu akhirnya kemarin menunggu yang dari UGM yang next sec itu belum datang-datang akhirnya kami mencoba ke Eggman ya Eggman pada saat itu ya sequencingnya belum rame karena Covid saat ini ya jadi tahun 2019 itu kita ke Eggman Eggman adik-adik dan beberapa tim yang memang untuk wet lab sequencing di Eggman kemudian anasis bioinformatikanya di departemen kita kemudian ini dimulai memang kalau penelitian yang terkait human pasti butuh banyak step gitu ya terutama adalah ethical clearance gitu ya jadi memang dari awal itu ada ethical clearance perentuan subjek penelitian ya inform consent ya pada saat kita meminta sampel kepada pasien gitu ya ataupun yang kepada orang normal gitu ya kemudian pengambilan sampel jaringan kanker nasofaring melalui biopsi dan sampel kontrol nah ini memang agak berbeda ya jadi yang nasofaringnya melalui biopsi karena kan dia harus masuk di lab menentukan biopsinya kita bisa dapat nah untuk yang kontrol atau yang normal itu kan gak mungkin manusia atau orang itu kan ya gak mungkin kalau normal di biopsi ya maksudnya apa namanya kecenderungannya pasti enggan gitu sehingga untuk sampel kontrolnya ini melalui teknik brush ya kayak di swab itu di brush swab PCR atau swab antigen tapi saya kurang tahu lokasinya wakas sama atau tidak yang di swab ya kemudian nih di penelitian di lab basahnya ya dimulai dari persiapan library-nya untuk NGS kemudian sequencing menggunakan NEXTSEC 550 kemudian untuk analisis bioinformatikanya di di komputer ya menggunakan HPC karena ini kita mengambil data NGS human atau manusia jadi size-nya lumayan sekali satu file atau satu reads itu sekitar 60 gigaan ya jadi memang harus pakai HPC kemudian untuk pipeline dan analisis bioinformatikanya jadi ini kita memang berada di tengah-tengah ya antara CS dengan biomedis gitu ya sehingga kita menggunakan software yang sudah ada gitu dan membuat pipeline gitu ya nah jadi dari data mentah yang didapatkan itu adalah reads.fastaq ya kemudian kita apa namanya quality control ya kita cek hasil sequencingnya dengan quality control fastaqc ya kemudian kita align kita assembly sebenarnya ya difference assisted assembly di-align di-mapping dengan human genome ya dengan high set 2 kemudian dilakukan anotasi gen dari dari hasil assembly aligning mapping tadi dot sum yang kita dapatkan kemudian kita anotasi gen annotation gen annotation dengan anotasi terhadap homo sapiens ensemble ya jadi kita gennya berkiblat di ensemble kemudian dari gen-gen yang teranotasi tadi kita analisis menggunakan HR ya jadi salah satu package yang ada di R ya kemudian yang terakhir adalah analisis pathway atau jalur persinyalan menggunakan Panther dan David gitu nah disini adalah hasil isolasi RNA dan preparasi sequencingnya jadi kami awalnya ada 6 ya 6 kontrol jadi K ini adalah 6 kontrol sebenarnya lebih dari itu tetapi yang berhasil masuk ke lab ya itu adalah 6 kontrol makanya disini nomernya ada K2 K1 nya nggak ada ya gitu ya karena sebelum masuk ke lab itu apa namanya dilakukan beberapa pengecekan ada yang berhasil tidak gitu ya nah itu kita dapat 6 kontrol ya kemudian untuk sampel dari cancer nya NPC nya atau nasofari nya ada 10 ya ada 10 begitu nah kemudian ini kita RNA nya kita isolasi ya kemudian kita cek konsentrasi nya gitu kenapa karena nanti mau kita sequence gitu jangan sampai nanti sampel nya itu konsentrasi RNA nya cukup rendah sehingga materi genetiknya yang dibaca kurang optimal gitu sedikit yang dibaca jadi jadi kurang tepat gitu ya kurang kurang tepat nah jadi ini kita cek konsentrasi RNA nya kemurnian kemurnian RNA nya konsentrasi cDNA konsentrasi normalisasi nah ini ada volume sampel dan volume dilusi nya sehingga dari sini setelah dilakukan pengecekan kita dapat 2 kontrol dan 7 NPC ya jadi finally hanya 2 kontrol dan 7 NPC nah kemudian ini kita masukkan ke NGS Illumina Nexec 550 tadi ini hasil isolasi RNA nya dan preparasi sequencing nya kemudian didapatkan hasil sequencing nya gitu ya hasil sequencing nya dari sampel jadi total kita ada 9 ya 2 sampel kontrol atau normal ya 2 sampel kontrol dan 7 NPC nah disini kita dapatkan reach nya total sequence nya base pair nya ya jumlahnya kemudian ini panjang sequence nya antara 35 sampai 75 76 base pair untuk setiap reach nya ini persentase G and C nya di reach nya nah ini kita coba sequence dengan kualitas buruk kalau kita cek di FASTA QC kebetulan Alhamdulillah bisa digunakan semua jadi kita menggunakan FASTA QC nya kemudian setelah FASTA QC kita cek kita masuk ke reference assisted assembly nah ini menggunakan software high set ya menggunakan software high set disini ini adalah effort yang lumayan apa ya effort yang lumayan besar gitu sebenarnya yang dilakukan oleh tim ya berkali-kali gagal untuk melakukan assembly karena salah satu kendalanya adalah di hardware begitu akhirnya kita pakai HVC yang ada di departemen karena HVC di departemen juga ngantri pada saat itu finally bisa kita booking untuk beberapa minggu waktu itu jadi ini untuk melakukan assembly lumayan juga satu file satu sample untuk di assembly sekitar butuh waktu tergantung ini nya ya sebenarnya tergantung datanya ya maksudnya kalau yang kecil-kecil ini ini kan total sekuensinya cukup kecil mungkin 6 jaman tetapi kalau yang besar seperti yang di sample nomor 4 ini besar itu kita butuh sekitar 14 jam waktu itu jadi cukup exhaust juga ya apa namanya proses ini nah setelah kita mendapatkan hasil assembly nya jadi kan research nya itu dirangkai dan ini adalah reference kenapa karena kita sudah tahu bahwa itu dari human jadi kita menggunakan reference genome sebenarnya assembler yang bisa digunakan bisa selain high set ya tetapi kita cari yang reference ya memang metodenya optimal untuk reference assisted kemudian kita cari high set 2 itu sudah menyediakan indeks untuk genome nya jadi human genome jadi kita tidak perlu 2 kali kerja akhirnya ya sudah kita gunakan high set gitu kemudian setelah melakukan reverse assisted assembly ini sudah didapatkan dot sum nya ya di sini berarti ada-ada di hasilnya itu selain hasil assembly jadi assembly itu adalah merangkai potongan-potongan dari reach nya ini ya sudah dapat apa calon ya atau kandidat dari genome nya kemudian kita anotasi dengan htsec ya nah di sini kita mapping atau istilahnya kita anotasi terhadap gene dengan database ensemble ya jadi di sini kita dapatkan di sini ada k2 k2 kemudian 4 5 6 12 13 11 k4 gitu ya jadi di sini bagaimana hasil anotasi jumlah jumlah gen yang terekspresi jumlah gen yang terekspresi pada hasil assembly dari sample begitu menggunakan dasar dari gen gen yang ada di ensemble gitu karena tujuan kita apa tujuan kita adalah untuk mendapatkan atau mengetahui mana level ekspresi gen yang tadi upregulated dan downregulated yang tidak normal istilahnya dan apa pengaruhnya terhadap salah satu hal ma cancer begitu ya nah jadi dari hasil anotasi ini totalnya ada 60 617 gen kemudian di filtering maksudnya dilakukan filtering yang yang edundan ya berarti ini 25 ribuan didapatkan nah ternyata setelah itu kita dapatkan bahwa yang upregulated ada 1900 dan downregulatednya 90 gitu ya nah jadi di sini persebarannya atau distribusinya bisa kita lihat ya bahwa kontrol itu ada di satu sisi ya k2 dan k4 ini memang jadi satu memang ini cukup baik kalau berarti data kita bisa dipercaya bahwa kontrolnya menjadi satu cuman memang sampel NPC nya atau cancer nya itu tersebar ya distribusinya posisinya ya berdasarkan gen yang teranotasi sehingga memang di sini ada gen-gen yang berbeda begitu antara yang normal dengan yang cancer cancer tetapi gen-gen yang cancer ini memang belum di satu titik ya istilahnya memang ini personalize jadinya ya 12 ya 6 dan 4 ini mirip ya kita bisa bikin conclusion maksudnya 6 dan 4 ada yang sama gitu ya secara karakter di gen-nya begitu tapi yang 5 ini nah ini ini questionable sebenarnya kemaren kita juga sebenarnya ada apa menarik juga karena di sini kita masih analisisnya masih in general maksudnya belum memperhatikan usia kemudian belum memperhatikan gender ya jadi mungkin itu akan lebih detail dan lebih komprehensif gitu ya kalau misalnya kita bisa menganalisis detail nah karena inform concern nya kemarin itu dari rumah sakit untuk mendapatkan sampel NPC kita tidak diberikan terkait data apa namanya yang lebih detail sehingga ya sudah ini apa namanya berikutnya akan akan meminta lagi maksudnya mengkonfirmasi terkait data lebih lengkapnya begitu sehingga nanti bisa analisis lebih detail nah kemudian setelah itu kita lakukan begitu ya tadi untuk differential ekspresi GIN-nya analisisnya tadi yang 1.900 adalah upregulated 90 GIN-nya adalah downregulated dan 23.000 sekiannya itu tidak mengalami perubahan secara signifikan jadi ini membandingkan antara gen yang ada di cancer atau NPC dibandingkan dengan yang kontrol atau normal sehingga yang merah ini adalah apa namanya upregulated yang hitam ini adalah apa namanya normal ya atau tidak ada perubahan secara signifikan sedangkan yang yang biru ini adalah downregulated nah ini kita akan melihat atau akan menganalisis dari yang up dan down jadi sebenarnya sekitar 1956 yang upregulated 90 GIN yang downregulated untuk sebenarnya bagaimana sih efeknya gitu ya jadi pertama kita pakai penter kemudian kita masukkan GINnya kita kita cek bagaimana posisi di pesingalan ya atau pathway-nya terus terang ini saya masih belajar juga ya jadi yang terkait pathway analisis gitu nah ternyata 33 GIN terkait dengan jalur pesingalan nah ini berdasarkan referensi beberapa GIN yang terlibat di jalur pesingalan itu sudah ada beberapa yang di apa ya di discover atau ya di discover begitu ya jadi bisa kita jadikan rujukan jadi jalur pesingalan insulin ya atau IGF hingga jalur pesingalan WNT ya nah kita lihat bagaimana NPC yang ada di Indonesia ya nah ini yang kita cek dari jalur pesingalan IGF ini ada ada dua GIN ya dan ini emang setelah kami cek ternyata emang sesuai dengan referensi yang sudah ada jalur pesingalan NOT CH kemudian jalur pesingalan P13K jalur pesingalan apoptosis P53 begitu kita cek dan kita apa namanya kita cek juga di mana referensi-referensi yang sudah ada ternyata kita menemukan yang di apoptosis gitu ya itu adalah SPA sekian-sekian gennya dan itu ternyata belum belum ada yang belum ada paper atau penelitian yang mendiscover ini begitu ya jadi kalau kita lihat si gen ini itu adalah untuk jalur penyesal persingalan apoptosis gitu ya dan ini ditemukan di apa namanya data pasien nasofaring Indonesia gitu ya jadi mungkin ini yang jadi salah satu biomarker ya enggak sampai biomarker ya tapi salah satu yang bisa kita kita ambil keunikan gitu ya keunikannya gitu nah ini jalur pesingalan dari WNT gitu kemudian ini adalah hasil visualisi pathway-nya ini mungkin orang biomarker saya terus terang hmm jadi sebenarnya visualisasi ini ya untuk menjelaskan lebih detail bagaimana perubahan gen gen di upregulated atau downregulated akan mempengaruhi terkait dengan metabolisme yang ada di cancer dan human secara keseluruhan mungkin begitu dari saya nanti mudah-mudahan ada diskusi yang diperkaya dengan diskusi sehingga bisa lebih banyak saling belajar ya terima kasih Pak Sony baik terima kasih banyak Bu Afia Hayati untuk pemaparannya sebelum untuk diskusi kita akan coba lanjutkan dulu Bu ya izin berikutnya adalah sumber yang kedua disini ada Pak Dokter Toto Haryanto sebelum beliau mengaparkan materinya berkenan dengan his patologi cancer disitu image ya saya akan coba bacakan profil beliau secara singkat jadi Pak Toto Haryanto beliau adalah dosen di departemen ilmu komputer komputer kemudian untuk pendidikannya S1 dari departemen ilmu komputer 2006 kemudian S2 nya juga dari departemen ilmu komputer IPB 2011 dan S3 nya 2020 dari Universitas Indonesia fosil komputer kemudian terkait dengan penelitian yang beliau tekuni beberapa tahun terakhir ini banyak kaitannya dengan parallel processing ya penggunaan GPU kemudian juga image analysis disitu dan juga terkait dengan deep learning ya jadi itu gambar umum dari Pak Dr. Toto Haryanto baik untuk mempersiap waktu silahkan Pak Toto untuk memaparkan materinya terima kasih baik terima kasih mohon izin saya risiko dulu bapak ibu ya sudah terlihat barangkali sudah ya baik terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dokter Wisnu Ananta selaku koordinator working group klimatematik yakni PIPB kepada Bapak Dokter Soni selaku moderator kemudian narasumber juga Ibu Dokter Afiya Hayati serta kita hadirin semuanya jadi saya pikir sama ya pagi hari ini juga saya akan sharing saja terkait dengan beberapa yang sudah pernah kami lakukan khususnya tentang cancer juga cuman yang memang membedakan adalah kalau tadi pendekatan dari narasumber pertama Ibu Dokter Afiya Hayati dari sisi apa itu genomik atau transcriptomik hanya saja kalau kami di sini memang saya dan beberapa rekan lain gitu ya ini menggunakannya data memang data medis ya data medis atau medical data lebih spesifiknya lagi adalah medical images seperti itu dan spesifiknya lagi adalah citra histopathology karena memang citra medis itu banyak gitu ya bermacam-macam ada CT ada MRI ya kemudian ada USG juga ada histopathology dan memang yang biasa yang digunakan untuk cancer adalah histopathology kemudian ini beberapa riset kolaborasi yang memang sudah pernah kita lakukan dengan UI tentunya karena saya sedang S3 waktu itu di sana kemudian dengan Dokter Kusmardi di RACM ya ini beliau banyak membantu sekali untuk terkait permasalahan ethical clearance di sini karena memang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Afi Hayati bahwa untuk riset di bidang medis biasanya ada ethical clearance yang harus kita lakukan gitu ya sehingga apalagi menggunakan data langsung ke pasien gitu ya sehingga ini saya pikir sudah normal kalau di dalam penelitian belitian terkait dengan kesehatan masyarakat kemudian juga kami sempat melakukan beberapa pengujian untuk apa namanya citra juga tapi di dua mesin yang berbeda saat itu kami memang sedang melaksanakan Erasmus program ya di University of Ardubisay di Czech Republic sehingga kita bisa berkesempatan untuk menggunakan masyarakat yang di sana kemudian juga selain itu di bidang cancer tapi untuk cancer yang lain ya di kanker cervix juga kami sempat melakukan joint effort dengan dosen atau peneliti di Universitas Air Langga Surabaya gitu nah barangkali ini outline secara umum dari apa yang akan saya sampaikan mulai dari motivasi potensi kemudian secara ringkas mungkin terkait dengan deep learning barangkali kemudian nah ini sebetulnya tiga poin utama yang akan saya bahas mudah-mudahan waktunya cukup terkait dengan permasalahan medical image data limitation kemudian mendesain deep learning arsitekturnya dan terakhir yang ketiga adalah tentu kalau kita menggunakan deep learning ya biasanya kita nggak bisa dipisahkan tuh dengan high performance computing including di dalamnya GPU yang memang menjadi fokus pada penelitian kami saat ini ya nah ini Bapak dan Ibu sekalian kalau kita melihat terkait dengan trend ya jadi trend pada saat itu penggunaan beberapa metode untuk klasifikasi dikaitkan dengan datanya gitu ya bahwa memang sebelum munculnya large arsitektur neural network gitu ya itu masih didominasi oleh support vector machine kemudian seiring dengan perkembangan data yang sangat besar ya data itu apalagi sekarang sudah luar biasa ya perkembangannya ya sehingga mulai beralih tuh ya ternyata memang yang ada sekarang ini ya dengan berkembangnya data yang cukup besar itu beberapa pendekatan classical machine learning ya itu belum cukup mumpuni untuk bisa menyelesaikan permasalahan permasalahan data yang besar ya apakah berupa data teks atau data image atau data suara atau bahkan video ya seperti itu sehingga di sini terminologi munculnya large neural network atau yang sering kita kenal dengan deep learning itu menjadi sesuatu yang memiliki apa namanya peluang ya peluang yang yang bisa kita gunakan untuk pendekatan pada saat melakukan proses-proses pembelajaran ya berdepannya seperti itu nah ini potensi yang saya pikir juga saat ini sangat mungkin untuk kita bisa gunakan terkait dengan deep learning itu sendiri sudah banyak saya pikir penerapannya apakah di bidang speak recognition recommender system autonomous driving return object recognition robotics dan lain-lain dan tentunya tidak lepas juga di bidang kesehatan dalam hal ini adalah konteksnya terkait dengan deteksi kanker ya seperti itu ini sebagai potensi bahwa memang pendekatan deep learning ini bisa kita gunakan untuk melakukan identifikasi ya nah kalau kita melihat dari segi sejarah begitu ya barangkali mungkin ini untuk mengingatkan saja bahwa memang munculnya saat ini deep learning kan tidak lepas dari konsep munculnya pertama kali artificial intelligence pada saat itu mungkin ketika awal-awal ada expert system dengan machine-nya kemudian ya muncul berikutnya adalah machine learning ya atau yang sekarang barangkali kita kenal dengan klasikan machine learning gitu ya sampai pada tahap sekarang yang berkembang juga end-to-end learning atau yang kita kenal dengan lebih familiar dengan disebut sebagai deep learning jadi saya pikir ini adalah historinya ya untuk diketahui saja bagi kita semua mudah-mudahan ini sebatas mengingatkan saja bahwa memang perkembangan deep learning yang sekarang itu tidak lepas dari perkembangan-perkembangan teknologi-teknologi pendapatan komputasi sebelumnya ya seperti itu nah yang perlu kita ketahui juga barangkali mungkin mayoritas kita mengatakan bahwa yang membedakan antara neuro network ya dengan deep learning itu hanya sebatas pada jumlah hidden layer saja tapi sebetulnya tidak ya tidak sebatas pada jumlah hidden layer saja ya tapi sebetulnya adalah bagaimana proses ekstraksi fitur yang terjadi di dalam apa deep neuro network atau yang lebih kita kenal dengan convolutional neural network ya CNN karena ada proses ekstraksi informasi atau ekstraksi fitur yang terjadi di dalamnya jadi sekali lagi terminologi dari deep neuro network itu tidak semata-mata pada konsep jumlah apa hidden neuron saja hidden layer maaf tapi juga yang perlu kita ketahui adalah bagaimana proses konvolusi ya itu terjadi di dalam convolutional neural network ya seperti itu nah tentunya ini menjadi dasar juga bagi kita saya pikir ini juga sesuatu yang sudah kita ketuai bersama bahwa di dalam proses artificial neural network ya tentunya disini adalah ada proses sebetulnya bagaimana suatu input itu kita lakukan proses ya perkalian dengan bobot yang ada kemudian menghasilkan output dan nantinya kita akan lakukan proses aktifasi ya dari output tersebut ya bergantung pada kita mau melakukan apa dan posisinya di layar mana biasanya ini hal-hal seperti ini yang saya pikir juga harus diketahui sehingga harapannya adalah kalau dari sisi kami tentunya yang namanya deep learning atau convolutional neural network itu bukan menjadi sesuatu yang semata-mata sifatnya black box saja ya tapi memang secara konseptual itu bisa kita pahami ya teman memang waktunya juga terpatah jadi saya pikir ini juga yang harus kita ketahui saya tidak akan menjelaskan detailnya lagi ya seperti apa baik ini secara umum Bapak dan Ibu jadi yang membedakan dengan klasik machine learning dengan end-to-end learning adalah bahwa memang kalau di dalam klasik machine learning itu ada pemisahan antara proses ya ekstraksi fitur atau yang dikenal dengan handcrafted feature extraction ya dan proses training sendiri ya sementara di dalam deep learning yang sering kita pergunakan itu biasanya proses ekstraksi fitur itu sudah embedded di dalamnya di dalam arsitektur yang kita define di dalam arsitektur yang sudah kita definisikan ya seperti itu atau yang arsitektur yang kita rancang ya sehingga disini yang sedikit harus kita perketahui juga dalam proses antara perbedaan antara klasik machine learning ya dengan deep learning atau end-to-end learning meskipun memang terjadi juga ekstraksi fitur ya di dalam end-to-end learning ini hanya saja terkadang ya kita menganggapnya itu sesuatu yang black box ya padahal sebetulnya tidak begitu ya ada proses yang tentunya secara matematik ya terjadi di dalamnya ya ada proses ekstraksi fitur yang memang terjadi di dalam proses konpolusi itu ya sehingga bahwa nantinya kita akan menggunakan klasifier yang berbeda itu sebetulnya pada penjirnya tidak masalah tidak mesti bahwa kalau kita menggunakan pendekatan di learning itu klasifiernya harus menggunakan di learning juga ya kita bisa menggunakan dengan pendekatan yang lain ya karena sebetulnya di dalam arsitektur yang dirancang secara khusus misalkan kita menggunakan CNN dan variannya sebetulnya juga disitu ada proses ekstraksi fitur yang sebetulnya kita bisa ambil informasi itu untuk digunakan ke dalam apa algoritma algoritma machine learning yang sudah ada sebenarnya seperti itu ya kalau konteksnya kita akan membandingkan apa namanya teknik ekstraksi fitur ya antara misalkan yang model konvolusi dengan teknik ekstra fitur yang lain misalkan seperti itu baik ini bapak dan ibu sekalian sedikit saja saya sampaikan terkait dengan historinya ya jadi munculnya beberapa arsitektur yang ada dari mulai LENET 5 ya oleh Yan Lekun kemudian Alexnet 2012 kemudian muncul lagi Google Net Google Net sendiri itu versinya banyak sekali versi 1 sampai versi 5 kemudian muncul lagi VGG muncul lagi Residual Network juga versi ini banyak sekali versi 50 121 dan sebagainya dan juga DENSnet DENSnet juga sama itu juga beberapa versi yang ada jadi secara waktu periode waktunya ini kita bisa lihat bagaimana munculnya arsitektur-arsitektur yang ada dan biasanya memang arsitektur ini muncul dengan menggunakan data benchmarking yang sama jadi misalkan kita menggunakan satu data tertentu misalkan ImageNet biasanya yang mengusulkan arsitektur baru itu menggunakan kata yang sama untuk membandingkan apakah yang diusulkan itu memang outperform dibandingkan dengan previous arsitektur kira-kira seperti itu nah ini secara umum ya bagaimana secara visual arsitektur terdengar eh maaf suara saya masih terdengar bapak ibu aman tadi emang agak sempat terdengar baik ini arsitektur yang berkembang jadi mulai lenet ya lenet itu sangat sederhana sebetulnya ya yang ada dan dari segi sampel citranya juga sangat kecil kemudian ini berkembang AlexNet ya muncul juga arsitektur berikutnya kemudian muncul lagi GoogleNet yang mungkin sudah lebih kompleks ya VGG juga ini ada VGG11 VGG13 dan seterusnya ini secara visual saja untuk melihatkan bagaimana perkembangan arsitektur arsitektur learning yang ada pada saat itu ya perkembangan dari sisi apa kombinasi proses konpolusi dan proses pooling yang terjadi dalam masing-masing arsitektur itu sendiri dan sampai terakhir structural network dan dense network ya ini terkait dengan deep learning itu sendiri nah saat ini kita coba masuk pada permasalahan ya jadi secara spesifik terkait dengan cancer khususnya dalam hal ini yang saya bahas adalah colon cancer ya itu permasalahan pertama yang terjadi adalah permasalahan data limitation ya kita ketahui bahwa memang data medis ya kita ketahui bersama data medis itu kan sebetulnya memang isunya adalah isu terkait dengan privacy ya tapi memang sebetulnya kita juga membutuhkan data itu ya sehingga disini ada ya tentunya kita harus melakukan suatu penekatan ya bagaimana sekiranya data ini bukan menjadi hambatan kita sebetulnya ketika kita akan melakukan suatu riset ya seperti itu ini yang harus kita selesaikan sebetulnya nah kemudian juga tentunya dengan latar belakang bahwa disamping kita sediaan data juga secara spesifik colon cancer yang kedua adalah memang colon cancer ini karena posisinya itu kan tidak seperti yang yang cancer-canser yang lain ya kalau misalkan kanker kulit atau pengambilan sampelnya kan relatif mudah gitu ya tapi kalau kanker colon itu kan posisinya ada di dalam dan biasanya itu memang akan diambil kalau sudah ada gejala itu masalahnya akan seperti itu jadi ini yang menyebabkan dari beberapa observasi yang pernah kami lakukan di rumah sakit yang tidak banyak sih ya kemarin cuman kami coba ke Universitas Dr. Sutomo di Surabaya dan Universitas di RSM ya di rumah sakit Ciko gitu memang faktanya gitu ya faktanya setelah kita melakukan critical clearance ya kemudian kami berkunjung ke RSM maupun dengan wawancara di Dr. Sutomo karena waktu itu covid jadi kami tidak sempat berkunjung ke sana kalau di RSM sempat bertemu dengan direktur sistem informasi ternyata memang data kanker histopatologi khususnya gitu ya itu bukan menjadi data yang apa namanya yang memang secara rutin diambil gitu ya beda sama data reka medik ya data reka medik itu kan bisa secara rutin kan orang bisa tahu tapi kalau untuk histopatologi itu ya biasanya tadi apalagi untuk kantor kolon ya itu ya tadi hanya diambil kalau memang orang yang sudah memiliki gejala saja biasanya begitu ya sehingga secara praktis ya khususnya di Indonesia itu ketersediaannya memang tidak tidak mudah ya dan tidak banyak juga ya sehingga itu yang menjadi kendala kemudian berikutnya adalah trennya dari kolon cancer itu sendiri memang kanker kolon ini kan kanker yang adanya di khusus besar biasanya ya ya itu tentunya banyak dipengaruhi biasanya karena pola hidup ya ya pola makan tentunya apalagi sekarang kalau saya lihat di negara-negara ASEAN ya biasanya kolon cancer itu masih didominasi sama negara-negara yang tingkat ekonominya cukup tinggi seperti Brunei Darussalam dan Singapura itu kanker kolon itu lebih mendominasi ya sementara kalau di Indonesia masih didominasi sama kanker paru-paru ya saya pikir ini ya ya memang saya belum melakukan riset ya kami ya tapi ini ada kaitannya dengan tingkat apa namanya pendapatan juga ya kalau pendapatannya tingkatnya tinggi biasanya ya cenderung apa ya ya makan jajan gitu ya makan ya hampir kita jarang memperhatikan kesehatan yang mungkin ya seperti itu kalau ini dalam secara intuisi dalam pikiran saya seperti itu karena dua negara itu Singapura dan Brunei memang relatif tinggi angka prosentase dari kanker kolon tapi kalau di Indonesia Malaysia Thailand Filipin itu masih didominasi sama kanker paru-paru ya berdasarkan data dari gelombokan ya seperti itu nah ini potensinya akan naik kalau memang tadi biasanya negara-negara tingkat ekonomi yang cukup tinggi kanker kolon itu lumayan kerennya tinggi juga nah setelah kaitan permasalahan data limitation tadi ya ini sedikit juga kami mencoba untuk mempropos ya sederhana dari suatu pendapatan untuk melakukan data augmentasi ya yang dikenal dengan yang saya sebut sebagai conditional sliding window sebagai suatu pendapatan untuk mengatasi terbatasan data ya khususnya untuk data histopatologi yang yang ada sedikit lagi adalah di data kanker kolorektal ya seperti itu nah di penelitian ini memang kami tidak hanya menggunakan data yang ada yang ada di Universitas Indonesia di FK kami juga mencoba untuk menggunakan dua data sampel data set yang memang jumlahnya sendiri tidak banyak ya seperti itu ya ini beberapa ilustrasi dari data citra yang kami gunakan sebetulnya permasalahan lainnya adalah ketika kita menggunakan data yang sangat kecil ini tentunya kalau kita akan menerapkan pendekatan deep learning ya padahal kita kan biasanya kalau deep learning pasti membutuhkan data yang besar ya data yang cukup lah mumpuni seperti itu ya dan memang dari segi performance seperti kita ketahui di awal bahwa deep learning memang relatif menjanjikan ya sehingga bagaimana cara mengkompromikan antara pendekatan yang memang menjanjikan ini ya tapi memang di sisi lain datanya terbatas ya sehingga permasalahan keterbatasan data ini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu kira-kira seperti itu idenya kesana sehingga kami mempropos penelitian ini oke ini yang kami usulkan waktu itu adalah memang membuat suatu teknik untuk melakukan conditional sliding window gitu ya sederhana hanya kita memastikan bahwa memang resolusi spasialnya kita kondisikan overlapnya kita kondisikan gitu ya kemudian kita pastikan data yang tersimpa memiliki ukuran resolusi spasial yang simetris ya sehingga sebetulnya sederhananya kita sebut sebagai conditional sliding window nah dengan pendekatan ini kami mencoba gitu ya sorry ini prosesnya jadi data yang ada ini kira-kira apa namanya data dari yang ada itu kita mencoba untuk membuat dua skenario ya dua skenario dalam 200px dan 300px ya kemudian kita juga disamping dua skenario ada untuk masing-masing skenario kita memiliki tiga tiga jenis windows yang kita gunakan dari sisi pixelnya gitu ya yang ini akan terkait dengan beberapa jumlah data yang digunakan atau yang dihasilkan dari proses kondisi binatang selain di windows itu sendiri ini ada dua data jenis ya dua jenis data yang pertama data warwick yang memang ini data publik yang kedua adalah data yang memang dari Departemen Patologi Anatomi Fakultas Fakultas Kendokteran Indonesia seperti itu nah dari beberapa dari mungkin beberapa disini ada dua belas ya ada dua belas skenario dari data yang berhasil kita bangkitkan yang kita generate gitu ya maksudnya disini tidak lepas dari kontribusi dokter ya dokter spesialis di patologi anatomi untuk melakukan validasi terhadap data yang digunakan setelah proses pelabelan itu terjadi ya maka berikutnya proses berikutnya adalah baru kita melakukan perancangan arsitektur deep learning yang nantinya akan kita gunakan kira-kira seperti itu sehingga setelah selesai kita menyiasati atau menyelesaikan apa menanggulangi keterbatasan data tadi ya baru berikutnya adalah bagaimana kita perancang arsitektur deep learning yang memang digunakan secara spesifik untuk menyelesaikan atau melakukan identifikasi kantor polon tadi ya nah bapak ini sekalian jadi memang riset di bidang deep learning ini kalau kita perhatikan ya dari arsitektur yang sudah ada pun sebetulnya sudah banyak ya kalau tadi kita melihat dari mulai lainnya sampai dengan DC itu sudah ada kenapa kalau kita tidak langsung pakai saja arsitektur yang ada itu kan pertanyaannya akan sering muncul ya nah ada satu yang menarik sebetulnya dari satu paper yang juga pernah saya baca bahwa secara umum biasanya arsitektur-arsitektur yang berkembang saat itu ya kalau kita perhatikan baik LENET ALEXNET RESNET PGG itu biasanya dibuat memang dengan basisnya pada data dengan jumlah yang besar dengan jumlah kelas yang banyak seperti itu seperti contohnya ImageNet itu kan kalau kita perhatikan kelasnya itu kan seribu mungkin sekarang bisa lebih dari seribu kita sudah di update tadi ya nah sementara di saat di sisi lain ya di bidang medis itu khususnya dalam bidang identifikasi kanker itu biasanya kan jumlah kelasnya tidak banyak ya jumlah kelas tidak banyak minimal itu dua ya BINEN sama Malignan ya kalau pun ada yang pernah saya ketahui itu ada lima ya itu untuk kanker kasus kanker cervix itu ada lima kelas gitu ya jadi ya memang tidak banyak sehingga tentunya di sini ya dengan jumlah arsitektur yang sangat kompleks yang berkembang saat ini yang memang kan biasanya kan kalau makin kesini mereka mengklaim bahwa arsitektur itu kan outperform dibandingkan dengan previous arsitektur hanya saja memang apakah dengan kompleksitas dari permasalahan kita yang dihadapi gitu ya itu arsitektur yang ada itu memang relevan atau tidak ya sebagai contoh relevan atau tidak itu adalah kita perhatikan dari segi misalkan kompleksitas arsitekturnya yang itu akan berindah pada jumlah parameter kalau pada jumlah parameter pasti imbasnya adalah pada waktu latihnya ya waktu latihnya tentunya kalau parameternya makin kuopal arsitekturnya makin kompleks pasti waktu latihnya pun akan makin banyak ya akan pasti membutuhkan sumber daya komputasi yang besar seperti itu padahal sebetulnya mungkin ya untuk permasalahan kita secara spesifik ya itu untuk di bidang medis sebetulnya misalkan kelasnya hanya terbatas pada dua sampai lima saja sehingga kita di sini juga berpeluang sebetulnya untuk bisa ya apa namanya mempropos ya mempropos suatu arsitektur yang harapannya adalah meskipun arsitektur itu tidak kompleks seperti arsitektur yang ada tapi juga sebetulnya bisa robust bisa robust bisa mampu untuk bisa paling tidak melakukan identifikasi terhadap jenis kanker atau status kanker yang sedang kita teliti kira-kira seperti itu nah sehingga juga kami di sini mencoba untuk menpropos CNN 757 apa landasannya jadi sebetulnya di sini kita terilhami dengan dua arsitektur sebelumnya jadi tidak tiba-tiba begitu ya kami melihat kalau ada arsitektur yang sederhana yaitu ada lenet tapi memang dua arsitektur itu memiliki kombinasi atau komposisi proses konpolusi dan proses pooling yang berbeda seperti itu kalau kita melakukan proses konpolusi secara terus-menerus memang dari sisi jumlah fitur map yang terbentuk yaitu kan akan bergantung pada kernel size-nya tidak akan berkurang banyak tapi ketika kita melakukan proses pooling ya itu biasanya memang manfaatnya ada untuk melakukan reduksi dimensi tapi di sisi lain juga kalau kita melakukan pooling terlalu banyak ya biasanya tentunya dimensi atau resolusi spasiat setelah kita akan habis nantinya ya sehingga akan berkurang sehingga informasinya justru banyak yang hilang nah disinilah pentingnya kita untuk mencoba mencari bagaimana kombinasi antara proses pooling dan konpolusi yang memang baik untuk permasalahan data kita itu sendiri ya kira-kira seperti itu jadi kalau dari lainnya itu kan kombinasinya bergantian tapi dari segi jumlah layarnya kan terbatas hanya 5 ya kalau tidak salah tapi Alex itu bisa lebih banyak hanya komposesinya adalah tidak langsung berselamat sehingga disinilah kita mencoba untuk mengusulkan gitu ya mengusulkan suatu arsitektur yang dengan arsitektur yang mungkin tidak terlalu kompleks ini harapannya adalah proses trainingnya juga relatif cepat tetapi bisa comparable dibandingkan dengan arsitektur-arsitektur yang ada ya kira-kira seperti ini nah baik nah ini mudah-mudahan bisa terbayang ya jadi detail arsitektur konfigurasi arsitektur yang diusulkan dengan jumlah parameter yang ya relatif sedikit mungkin dibandingkan dengan yang sekarang begitu ya tapi ya setelah kita melakukan percobaan dengan dua skema data tadi ya yang sudah dibangkitkan dengan pendekatan kondisional sliding windows ya itu harapannya adalah bisa minimal adalah comparable atau bahkan mungkin sedikit bisa lebih bagus ya baik nah ini Bapak Demi sekalian kami menggunakan arsitektur 757 kita coba dengan menggunakan kedua data ya baik data dari UGI maupun data Warwick yang sudah ada begitu ya dan kalau kita perhatikan disini dari kurva RLC yang warna biru itu SNN 257 yang merah itu AlexNet dan yang orange itu DennisNet sementara yang bergaris rapat itu tidak menggunakan overlap skenario dari generated datanya kemudian menggunakan 25 overlap dan 50 overlap jadi memang disini untuk pendekatan menggunakan SNN 757 itu masih dibawah ya pada skenario data menggunakan ini kalau tidak salah data dari Warwick data dari Warwick dataset ya betul kemudian yang B ini juga sama ya dengan menggunakan Warwick dataset untuk perbandingan antara beberapa asetektur yang ada dengan yang digunakan oleh kami jadi yang diusulkan oleh kami 757 oke kemudian ini oh sorry perbedaannya yang kiri itu 200px yang kanan itu yang 300px yang aset pembangkitannya kemudian untuk yang data dari Departemen Patologi Anatomi ya itu untuk yang 200px dan yang 300px kita bisa lihat kalau memang yang diusulkan dari asetektur kami paling tidak bisa ada yang sama atau bahkan beberapa yang lebih unggul dibandingkan dengan asetektur yang ada ya kenapa kita membandingkan dengan dua ini Alexnya kita bandingkan dengan Alexnya karena memang secara asetektur 757 mendekati Alexnya sementara Densit itu kita bandingkan karena memang yang menjadi state of the art pada saat ini ya terakhir enggak tahu nih kemarin sampai tahun 2019 tuh masih di Indonesia mungkin sekarang ada yang baru lagi saya belum melihat perkembangannya sehingga kita membandingkan dua dengan dua arsitektur yang ada pada saat itu ya nah disamping dari sisi performance nya juga ya dari sisi performance nya juga kami juga mencoba untuk membandingkan dari aspek yang lain ya dari aspek lainnya juga jadi dari aspek yang lain kami coba bandingkan juga dari beberapa skema data yang kita bagikan dengan koding selesai di Windows itu ternyata average time per epoch nya gitu ya rata-rata waktu per epoch yang dibutuhkan untuk ketiga arsitektur yang kami coba bandingkan ini yang pertama 757 memang arsitektur kita kemudian alexnet dan desnet itu ya memang lebih apa namanya relatif lebih efisien lah dibandingkan dengan alexnet atau deset kalau kita bayangkan ini adalah rata-rata time per epoch ya kalau kita punya epoch katakanlah 500 kali atau 1000 kali misalkan gitu ya ya kan kita tinggal kalikan saja nantinya sehingga kita bisa tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pelatihan pada penelitian kita memang ini yang juga menjadi tantangan saya pikir kenapa penggunaan HPC itu menurut saya untuk saat ini ya di berbagai macam bidang ya khususnya untuk training di bidang deep learning itu menjadi suatu peniscayaan gitu ya ini pun kita gunakan penelitian ini menggunakan tiga GPU ya Nvidia GTX 1080 ya seperti itu jadi ini terkait dengan rancangan CNN tadi yang sudah dibuat dan kita usulkan yang ternyata memang memiliki keunggulan dalam hal performance maupun dalam hal waktu training ya karena biasanya kan begini ketika kita merancang suatu arsitektur gitu ya mungkin dengan pertimbangan banyak gitu ya ketika kita mencoba ya itu belum tentu ya belum tentu pada saat pertama kali kita melakukan percobaan itu memiliki performance yang baik ya bisa jadi kita membutuhkan beberapa setting ya hyper parameter misalkan seperti itu apakah regularisasi ya atau settingan pada bed size pada saat training dan sebagainya jadi biasanya tadi ya butuh kita melakukan hal-hal seperti itu sampai kita memahami konsepnya tadi ya sehingga kalau seandainya untuk melakukan satu kali training saja itu membutuhkan waktu yang lama padahal belum tentu yang sekali itu juga menghasilkan performance yang baik ya sehingga di sini tadi ya kita membutuhkan apa namanya dua pendekatan ya merancang arsitektur yang cocok dengan permasalahan kita yang memang efisien tapi tetap probas ya yang kedua juga memang harus disupport dengan lingkungan perangkat keras yang memang mumpuni untuk bisa melakukan itu ya kira-kira begitu nah ini permasalahan yang dua ya kemudian ya Alhamdulillah untuk yang tadi ya model yang sudah kita buat itu dengan hasil yang paling bagus tadi kita sudah coba implementasikan kita simpan model-model tersebut dalam format tertentu ya biasanya kalau di kita menggunakan tensor power atau keras kan biasanya H5 atau HDF5 gitu ya nanti kita baca saja dengan data set yang ada yaitu untuk teknologinya untuk yang sekarang ini kami menggunakan plus M ya jadi untuk melakukan menguji lah menguji data yang memang data testing untuk kasus data citra kolon cancer tadi itu oke itu permasalahan yang yang kedua yang memang kita coba selesaikan nah ini permasalahan yang yang ketiga ya jadi kalau tadi permasalahan data limitation yang kedua adalah bagaimana merancang arsitektur deep learning yang memang relevan dengan kompleksitas permasalahan kita yang ketiga adalah peranan GPU itu sendiri ya dalam melakukan proses training kalau kita menggunakan deep learning ya jadi ini permasalahan itu nah khusus untuk permasalahan ini saya tidak mengkasih N757 karena kalau N757 sebetulnya secara arsitektur sudah efisien ya artinya walaupun kita tidak membutuhkan tiga CPU yang banyak kita itu sebetulnya sudah solve tapi ada arsitektur yang menarik sebetulnya yang memang pada saat itu juga menjadi sesuatu yang relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa precious arsitektur ya residual network ya resnet ya nah dimana memang dalam arsitektur resnet ini memiliki karakteristik ya karakteristik bahwa ada suatu block residual dimana di dalam block residual itu outputnya itu adalah suatu fungsi effect yang ditambahkan dengan fungsi inputnya itu sendiri ya sehingga implikasinya adalah arsitektur ini tentunya akan sangat membutuhkan sumber daya terutama adalah memory RAM gitu ya ketika proses pembelajaran ya ketika proses training ya meskipun memang dari segi performance itu dibandingkan dengan PGG mereka mengklaim seperti itu ya dibandingkan dengan PGG atau AlexNet atau Google itu lebih baik ya tapi dari segi apa namanya proses trainingnya itu dari pengalaman yang sudah kami lakukan itu apa biasanya ya boros sumber daya terutama memory sehingga kami disini mencoba juga untuk melakukan sedikit penelitian terkait dengan arsitektur ResNet ini dengan memanfaatkan multi-CPU ya seperti itu ya ini permasalahan yang terjadi di dalam residual network sendiri ini untuk kasusnya masih kasus colon cancer juga sama tapi pendapatan yang menggunakan multi-CPU nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa adanya tambahan input pada output layer untuk setiap block residual pada residual network itu akan meningkatkan potensi pada penggunaan memory ya juga tadi pada saat training tentunya ketika memory yang bertambah di sisi lain biasanya kan ukuran memory GPU itu kan ya kalau kita bandingkan dengan memori CPU tentunya masih relatif lebih kecil gitu ya menangnya di prosesor tapi kelemahan GPU biasanya adalah pada memory itu sendiri nah terjadinya trade-off antara performance dan akurasi biasanya menjadi suatu pilihan bagi kita apakah kita mau memilih dengan waktu yang lama tapi akurasinya bagus atau sebaliknya ya akurasinya mungkin tidak terlalu bagus tapi ya waktunya lebih cepat gitu ya tapi ya untuk saat ini ya saya pikir dengan teknologi GPU cluster kan mungkin saja ya kita bisa melakukan itu ya makanya disini kami mencoba melakukan analisis spesifiknya pada arsitektur residual network pada penggunaan 3 GPU untuk kasus kolon cancer nah disamping tadi juga menggunakan conditional sliding windows sebetulnya ada proses yang dilakukan juga jadi setelah conditional sliding windows terus kita juga melakukan proses augmentasi juga gitu ya untuk melakukan enrich terhadap data set pada saat proses training tapi tentunya ini gak banyak biasanya kan yang harus kita perhatikan ketika melakukan augmentasi khusus pada data cancer karena biasanya cancer itu kan diidentifikasi manakala terjadinya proses mitosis pada inti cell mitosis inti cell kan diidentifikasi dengan inti cell yang pecah gitu ya kalau kita melakukan augmentasinya basisnya pada proses zooming itu akan menjadi salah secara konsep kenapa salah? karena tadinya suatu cell itu tidak cancer begitu ya normal ya tapi karena kita melakukan augmentasinya dengan zooming maka tentunya si inti cell itu yang tadinya harapannya normal tapi kalau kita salah dalam augmentasi jadi sebetulnya gak informatif lagi sebagai suatu cell yang seharusnya dia itu normal jadi malah salah nantinya sehingga berdasarkan hasil diskusi dengan apa namanya tim medis gitu ya dokter dalam hal ini ya tentunya kita harus bisa menemukan mana yang memang proses augmentasi untuk data citra ini yang memang tepat untuk data histopatologi jadi ini cara histopatologi itu biasanya dicirikan dengan warna optosilin dan hyosin dengan warnanya yang ungu gelap untuk inti cell dan warna agak cerai itu untuk yang citoplasma ya seperti itu nah ini arsitektur residual network yang dirancang untuk permasalahan histopatologi jadi secara konsep ada tiga proses ya untuk melakukan paralelisasi pada tiga cpu ini yang pertama adalah melakukan pembagian model input ya jadi biasanya dibagi itu adalah base size-nya ya kita bagi kepada tiga dedicated cpu yang ada kemudian masing-masing melakukan training dan kita melakukan konpatenasi pada data apa base size yang kita gunakan ya nah dari eksperimen yang kami lakukan jadi ini secara spesifik hardware yang kita gunakan ada tiga cpu gtx 1080 yang memang sama spesifikasinya gitu ya dan kita asumsikan tidak ada proses lain di dalamnya gitu ya yang ketiga cpu ini digubungkan dengan slot PCI Express 3.0 sementara untuk hardware sendiri ini saya pikir yang sudah diketahui banyak ya kita gunakan keras dan servo gitu ya di level bawahnya itu ada QDNN ya kuda gitu ya sama fasilitas untuk proses apa namanya multi GPU model untuk multi GPU kemudian untuk evaluasi ini standar kita gunakan loss function akurasi dan speed up untuk proses mengetahui bagaimana tiga kecepatan dari proses training ya dari model yang kita sudah akan buat nanti ini kemudian untuk skenario pengunjian jadi untuk skenario pengunjian disini pertama kita mencobakan untuk variasi ukuran batches pada saat training jadi dari mulai batches yang sangat kecil 8, 16, 24, dan 32 ya kita lakukan percobaan terhadap dataset kita untuk apa training ini kemudian kita running dalam tiga mesin GPU dengan kondisi yang sama semuanya ya homogen lah ya kita anggap homogen seperti itu kan tidak ada proses lagi yang terjadi kemudian baru kita lakukan proses training ya pada keempat skenario tersebut oke nah kemudian kita lakukan analisis terhadap utilisasi dari ketiga GPU pada selama proses training berjalan ya jadi secara general memang secara umum ya penggunaan GPU ketiga ini relatif lebih besar ya dibandingkan dengan dua GPU yang lain itu karena proses yang memang berjalan ya kemudian dari keempat skenario tadi ya ini keempat skenario yang kita cobakan ya terhadap tiga GPU kita coba rata-ratakan ya dari yang 8 batches, 9 batches, 24 batches, dan 32 batches itu memang kalau untuk penggunaan 8 batches utilisasinya masih relatif rendah gitu ya tapi akan meningkat seiring dengan meningkatnya batches pada saat proses training ya itu untuk yang penggunaan prosesor ya ini kemudian yang penggunaan memori juga sama ya ini visualisasi untuk penggunaan memori pada saat training di atas citra hitopatologi untuk colon cancer dan saya pikir sama ya ya cuma memorinya memang terbatas di sini ternyata utilisasinya rendah ya artinya memang ya dengan menggunakan tiga GPU ini masing-masing utilisasinya tidak ya sebetulnya masih relatif aman ya 44% untuk masing-masing GPU ya penggunaan memorinya nah kemudian berikutnya ya kalau cuma satu barangkali kurang nanti kita akan lihat ya kalau cuma satu apa yang terjadi atau kita akan lakukan analisis nah jadi pada saat kita melakukan training dengan tiga GPU tadi ya ketika saya coba kan juga dengan menggunakan beberapa kombinasi GPU baik single, multiple, maupun CPU core itu sendiri gitu ya jadi pada saat menggunakan 8 batches ya untuk single GPU dan 16 GPU itu masih oke gak masalah gitu ya tapi mana kalau menggunakan batches yang lebih besar itu GPU sudah tidak mampu lagi untuk melakukan proses training kalau kita menggunakan single GPU akan muncul notifikasi out of memory ya seperti itu gak bisa ya kenapa ini terjadi ya nah kita ketahui bahwasannya dalam proses training ya di menggunakan residual network secara spesifik atau CNN secara umum itu pembunaan memori banyak dipakai untuk beberapa komputasi ya jadi dari mulai perhitungan gradient layer error begitu ya kemudian proses konvolusi yang biasanya paling banyak pembunuhan membutuhkan memori itu adalah proses konvolusi ya sehingga terjadilah pada saat base size 24 dan 32 ini untuk single GPU gak sambut lagi bisa diselesaikan sehingga gak bisa diteruskan proses planningnya ya kemudian dilakukan kalau menggunakan 3 GPU dalam konteks ini kita saya tuliskan multiple GPU itu ya jalan ya tapi kenapa kok sampai out of memory nah disini kami mencoba melakukan analisis lebih dalam lagi jadi kalau kita lihat dari konsumsi memory dari ransangan residual network yang dibuat ya begitu ya ketika layar inputnya memiliki dimensi demikian maka kita memiliki konsumsi memory ya sebesar 150 byte disini kemudian pada layar berikutnya ya kita bisa lihat pada layar red block residual 1 ini ada 1,2,3 ini kita memiliki kebutuhan memory yang 3 kali lipat ya karena ada block residualnya kan ada 1,2,3 kemudian 4,5,6 juga memiliki konsumsi memory yang lebih banyak sehingga secara total ya untuk 1 apa namanya dari tabel ini ya kita membutuhkan konsumsi memory itu untuk yang karena kita running di GPU ya jadi setiap kali proses forward itu membutuhkan kurang lebih 120 mega untuk ukuran citra ini ilustrasinya untuk ukuran citra 224 piksel kali 222 piksel kemudian standard network biasanya ada proses forward ada proses backward sehingga kita kali 2 2,240 megabyte ya kemudian kalau seandainya kita menggunakan 8 batch size itu berarti kan ada 8 citra yang kita akan random digunakan masuk ke dalam arsitektur ya sudah berarti kita akan kalikan dengan 8 ya kalau 16 ya berarti kita kalikan dengan 16 sementara kalau 24 itu kebutuhan akan GPU nya kira-kira ya kira-kira sebesar ini kalau kita gunakan 24 batch size kalau 32 batch size kebutuhan GPU nya untuk proses ini saja konvolusi saja 7 yang satu kalau untuk 24 batch size kita butuhkan 5,73 giga kemudian kalau untuk 32 batch size kita butuhkan 7,64 giga ya sementara dari segi hardware nya sendiri GPU GTX 1080 itu untuk satu single GPU hanya memiliki 8 giga GPU nya gigabyte ya padahal prosesnya kan tidak cuma untuk proses konvolusi saja ada proses-proses yang lain ya sehingga disini kenapa untuk penggunaan 24 batch size dan penggunaan 32 batch size itu tentunya tidak sanggup dilakukan dengan hanya single GPU sehingga dibutuhkan apa lebih banyak CPU jadi ini analisis lebih dalamnya kenapa kok sampai terjadi auto memory pada saat proses training menggunakan single GPU untuk kasus skenario ya 24 batch size dan 32 batch size dalam hal ini nah sehingga apa namanya kenapa kami menggunakan itu kira-kira seperti itu kemudian itu dari segi eh apa GV nya itu sendiri sementara baik terima kasih Pak Soni eh sedikit lagi ya eh kemudian kenapa enggak muncul oke ini terakhir jadi ini untuk performanya sendiri memang untuk yang residuan network itu masih harus kita perbaiki lagi pada saat itu ya sehingga tentunya eh kita memiliki ruang ya kalau seandainya kita menggunakan eh multiple GPU ya sekali saya teknik awal bahwa ruang kita untuk bisa memperbaiki model itu akan lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan single GPU atau eh tidak menggunakan eh HPC baik ini eh kesimpulan saya terakhir ya jadi eh saya bisa katakan bahwa penelitian terkait dengan cancer ini masih cukup menjanjikan untuk bisa dilakukan masih akan datang yang kedua ya tentunya adanya kombinasi antara medical data dan biometromatik dataset yang kalau kita kenal dengan istilah translational biometromatik itu memiliki peluang untuk bisa kita lakukan dan tentunya disini HPC eh saya pikir menjadi suatu penistayaan spesifiknya dalam proses training itu ya saya pikir untuk saat ini memang harus harus dilakukan oke ini ada beberapa referensi dan saya pikir itu dari saya terima kasih terima kasih atas segala perhatiannya mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya kiawab ya itu saja dari saya mengaksikan ada kekurangan bila topik wadayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya baik Alhamdulillah baru saja untuk materi kedua adalah sedikit kedua Pak dokter-dokter yang sudah selesai mengopalkan materinya jadi secara umum di kesempatan pada pagi ini kita bahas dua jenis cancer Bapak Ibu ya yang pertama adalah kanker nasofaring disitu pendekatannya insipico ya dengan melakukan analisis transcriptome sedangkan yang kedua itu adalah kolon cancer ya cancer kolon disitu dan disini untuk pendekatannya adalah menggunakan deep learning ya nah sekaligus juga image processing disitu ya baik untuk berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab dan diskusi ya sekiranya Bapak Ibu sekalian punya pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah dipaparkan oleh para narasumber mungkin bisa langsung coba disampaikan di chat atau juga bisa raise hand jadi kita nanti akan berikan kesempatan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin dirasa terlalu panjang menuliskan dalam chat itu mungkin bisa langsung bertanya langsung kepada narasumber kami baik saya coba mulai lebih dahulu dari yang ada di chat untuk materi ini sudah kami share Bapak Ibu ya di chat Zoom disitu untuk link materi dari kedua narasumber mungkin Bapak Ibu sekarang bisa langsung mengakses alamat tersebut adanya alamatnya di ipb.link slash kemudian materi dash bioinfo dash webinar dash FNIPA dash 2 disitu jadi ini adalah materi kita pada kesempatan baik untuk pertanyaan pertama dari Pak Imron Nawawi ini untuk Bu Alfia Hayati ini berkenaan dengan saya coba bajakan Bu ya jadi meskipun sampel dipoleh dari pasien dengan gejala klinis yang sama meskipun sampel dipoleh dari pasien dengan gejala klinis yang sama posisi sampel nomor 5 yang tadi digambarkan dalam bentuk plot ya nah itu relatif terpencil jika dibandingkan dengan sampel yang lain disitu apakah hal ini sudah dieksplorasi berkenan dengan kira-kira kenapa yang untuk sampel nomor 5 itu agak jauh dibandingkan dengan yang lain apalagi yang kontrol disitu atau misalnya kalau misalkan dibandingkan dengan sampel-sampel lain yang representasi dari cancer nusofarinya itu kenapa ini agak berbeda silahkan terima kasih banyak Pak Sony dan Pak Totok saya juga mendengarkan menarik sekali yang mohon izin share sebentar supaya jelas yang dimaksud tadi dari Pak Imron terima kasih banyak Pak Imron mungkin yang dimaksud angka 5 disini sepertinya apa namanya sangat mungkin bisa dikatakan outlier ya kalau kita belajar itu kadang-kadang ini outlier data begitu nah ini memang menarik begitu Bapak sebenarnya honestly dari kami belum mengeksplorasi lebih lanjut kalau untuk eksperimen lebih lanjutnya tapi kalau kita lihat dari datanya begitu ya kita lihat dari sampel dan juga datanya begitu di sini memang yang 5 itu memang yang memiliki volume sampel paling kecil ya sebenarnya enggak juga ya 1,5 tapi maksudnya cukup kecil begitu nah setelah kita lakukan sequencing gitu ya setelah kita lakukan sequencing jadi cukup kecil begitu ya dibandingkan dengan teman-temannya kemudian kalau kita lakukan sequencing ya dia 5 dan 10 ini cukup kecil juga ya maksudnya 5 itu 2 2 jutaan ya 20 jutaan ya 20 jutaan nah tetapi memang ini juga yang jadi questionable ya harusnya yang 10 itu kok kan 5 dan 10 itu kan ini ya mirip ya datanya kalau dari juta ya dari volume kemudian dari jumlah reads gitu tapi pada saat kita cek kalau dari sisi jinnya gitu kok nah outlier nah ini memang questionable sekali begitu ya nah ini terserang belum kita eksplorasi lagi Pak Imron ya ini mudah-mudahan bisa bisa dicoba eksplorasi kembali begitu ya dibandingkan dengan yang apa namanya sampel yang NPC yang lain begitu kemarin itu salah satu yang mungkin disarankan oleh klinisi atau maksudnya dari tim itu kita belum melihat dari kamedisnya maksudnya jangan-jangan ini kan dilihat dari data jangan-jangan apa kita belum ada gender itu belum ada kemudian usia itu juga kita belum melihat begitu Pak Pak itu kemarin juga salah satunya yang jadi perhatian juga gitu jadi memang disini masih general ini outlier masih questionable belum dilihat ditilik lebih dalam terkait apa ya concern datanya yang lain misalnya rekamedisnya ya misalnya dia gender dan usia dan juga ya belum dibandingkan dengan sampel NPC yang lain ya mungkin nanti jadi jadi next berikutnya terima kasih banyak Pak Imron ini sangat sangat jeli melihatnya mungkin begitu Pak Soni dan Pak Imron dan Bapak Ibu yang lain baik terima kasih banyak Bu Afiyah Yati jadi semoga nanti di sesi webinar berikutnya bisa sharing lagi dengan kami Bu ya jadi memang untuk kaitannya dengan profil dari si pasiennya ini belum di eksplo kayaknya Pak Imron jadi mungkin nanti akan jadi informasi baru ya setelah Bu Afiyah Yati dan Afiyah Yati dan kawan-kawan nanti melakukan penelitian lebih lanjut baik saya izin lanjut ke pertanyaan kedua ini dari Pak Heru Cahya Kustamaji ya nama saya IPB S3 kebetulan dari Jogja beliau terima kasih ini untuk materinya Ibu sangat menginspirasi tadi disampaikan terkait dengan penggunaan metode untuk diferensial ekspresi gen menggunakan HR di situ jadi kan kalau di amati tadi kan HR nya untuk pengamatan perubahan level ekspresi gen kan Bu ya dan disitu ada berbagai tools yang lain yang sepertinya populer misalnya ada desek nah ini mohon pertimbangan Ibu berkenaan dengan penentuan tools untuk diferensial diferensial ekspresi gen kira-kira kenapa kemarin Pali pilih HR kira-kira ada rekomendasi selain HR silahkan Ibu mungkin terima kasih terima kasih banyak Pak Sony dan Pak Heru ini pertanyaannya juga sangat baik sekali ya sangat bagus sekali begitu kemarin memang ada beberapa ya memang sebenarnya Hanesli ada dua kandidat memang yang untuk DEG ini yang pertama adalah desek itu ya desek dan kedua adalah HR nah setelah kami baca-baca tutorial begitu jadi memang kemarin kami coba baca-baca dari tutorial bahwa yang HR itu biasanya dia lebih banyak menangkap jin gitu jadi karena kita memang ingin menangkap jinnya gitu ya karena perbedaannya kalau tidak salah diproses menghitung ini juga terserang belum kami dalami ya perbedaannya dimana algoritma untuk menghitung fourth chance-nya sehingga dia dikatakan differential expression gain ya nah pada saat dari tutorial-tutorial itu atau dari ya apa referensi ya sebenarnya referensinya bukan di paper ya tetapi di di apa namanya tutorial-tutorial penggunaan bioinformatics tool begitu itu yang disek itu lebih sedikit gitu dari beberapa contoh dibandingkan dengan HR nah kemarin karena kompleksitasnya juga apa kesulitan menggunakan ini juga sama akhirnya kita menggunakan HR dengan harapan ya ditangkap sebanyak-banyaknya begitu nanti baru kita analisis satu-satu dengan jalur persinyalan yang ada di halmak of cancer begitu jadi kurang lebih begitu alasannya nah terus terang memang ini kan penelitiannya mungkin ya kurang komprehensif masih banyak yang kurang ya nah bapak ibu mungkin kalau ingin mungkin juga melakukan DEG ya different experiential gene ini lebih baik memang bisa meng-compare beberapa software ya supaya lebih explicitly terlihat begitu kemarin emang ini cukup ya terus terang ini mahasiswa ini kan beberapa tesis dari mahasiswa ya mahasiswanya itu backgroundnya juga salah satunya ada yang dari alumni IPB juga backgroundnya ada yang bio ada yang backgroundnya statistik jadi akhirnya ya benar-benar kita ini ya apa namanya dilihat mana yang sudah secara referensi cukup meyakinkan dengan waktu yang cepat kita lakukan dulu begitu jadi mungkin lebih pragmatis ya belum komprehensif gitu nah ini ya memang harus dilanjutkan tapi jangan ditiru maksud saya seperti itu juga mungkin jadi kurang baik gitu jadi kalau bapak ibu nanti memiliki penelitian terkait DEG akan lebih baik kalau memang ada beberapa terus yang dibandingkan ya DSEC dan HR begitu kemudian juga tadi terkait data rekamedisnya itu memang belum bisa diambil gitu ya maksudnya bagaimana ya yang sampel HPC itu kan NPC nasofaing itu kan dari Darmais kami hanya diberikan sampel dan datanya itu sangat terbatas ada yang tidak lengkap sehingga kami belum bisa mengambil menyimpulkan misalnya ini gender dan usia gitu nah ini yang sedang kita usahakan gitu ya supaya lebih komprehensif kemarin sebenarnya rencananya sebelum publikasi kita lengkapi dulu datanya ini juga kita submit ke data in brief begitu dan juga kita submit ke NCBI dan pertanyaannya pun sama kenapa kok tidak lengkap usia dan usia gendernya belum lengkap nah itu revisi tapi sampai sekarang belum bisa direvisi karena kita juga masih berusaha kebetulan rumah sakit sangat lootnya sangat tinggi sekali untuk COVID ini jadi beberapa agak-agak pendingnya mudah-mudahan kami bisa melengkapi diskusi lagi dengan para klinisi terkait kelengkapan data rekamedisnya kemudian terima kasih sekali Pak Ebro nanti kita coba lakukan perbandingan sehingga bisa memberikan eksperimen lebih komprehensif serta dicoba tools-tools yang terkait ini apa namanya DEG yang lain seperti disk tapi tadi alasan HR nya memang dari referensi mungkin Bapak Ibu bisa googling gitu hampir semua mengatakan bahwa HR itu lebih banyak menangkap jinnya begitu sebagian besar jadi itu yang menjadi salah satu pertimbangan kemarin kita tangkap aja dulu semua baru kita analisis kira-kira mana yang benar-benar berifek persinyalan di halma cancer mungkin begitu Pak Soni dan Pak Heru dan Bapak Ibu yang lain baik terima kasih banyak Bu Hafia Yati jadi itu Pak penjelasannya mungkin juga kebetulan Pak Heru kan juga lagi studi ini yang pertama juga akan mempertimbangkan untuk mengambil topik analisis terkait dengan DEG gitu kan membandingkan Bapak tools mungkin juga bisa jadikan apa ya kesempatan kali ini untuk nanti kolaborasi dengan Bu Hafia mungkin silahkan lebih lanjut baik berikutnya ini untuk Pak Toto ya ada dua penanyaan mungkin pertanyaan-pertanyaan lebih dahulu nah disini terkait dengan penerapan dari pemaparan Bapak tadi kira-kira bisa tidak kalau misalnya diterapkan untuk domain problem yang lain disitu misalnya disini bagaimana kita bisa melakukan scoring ya atau melakukan perhitungan berapa banyak sel yang mengalami nekrotif sejauh ini biasanya itu dilakukan secara manual misalnya dengan 10 lapang pandang dihitung berapa yang mengalami nekrotif disitu baru dilakukan proses scoring disitu nah jika ada terusnya akan tepat dan seragam pasti nilainya itu mungkin Pak Toto terkait penerapan di bidang yang lain saya kan Pak ya terima kasih pertanyaannya jadi jadi memang kalau terkait dengan khususnya di deep learning sendiri ya Bu ya sebetulnya ada empat hal yang bisa kita selesaikan kalau di dalam citra kita menggunakan deep learning itu yang pertama adalah image classification ini yang yang saya jelaskan pagi hari ini yang kedua adalah image detection nah image detection itu sebetulnya adalah yang terkait dengan pertanyaan tadi yang disampaikan ya yang ketiga adalah image localization dan image segmentation nah jadi kalau seandainya kita akan melakukan proses scoring tadi ya sebetulnya kan ada proses deteksi dulu ya deteksi dulu terkait dengan mana sel yang mengalami nekrotik tadi baru ketika sudah terdeteksi maka proses counting itu berjalan jadi sangat mungkin itu bisa kita lakukan jadi bahkan bahkan ya di beberapa penelitian itu memang apa namanya kita akan menghitung dulu tuh biasanya kan kalau menggunakan Microsoft kan kita lihat dulu ya mana ya potensi-potensi sel yang mengalami nekrotik kemudian dari situ dari situlah kita analisis ya memang kalau bagi patologis biasanya yang sering dipakai ini tulisnya ada namanya IMAGE ya mungkin ibu pernah pakai tuh IMAGE itu tulis yang sampai saat ini juga di fakultas kedokteran di khususnya di divisi patologi anatomi itu kalau yang memang mau agak advance itu menggunakan tulis itu itu hanya saja memang di IMAGE ini kifatnya tulis untuk membantu jadi belum ada model yang kan itu memang open source ya belum ada model yang diintegrasikan di situ sehingga nanti belum ada model untuk bisa melakukan prediksi di tulis itu nah jadi itu yang saya ketahui begitu jadi kalau memang kita akan melakukan itu tentunya arsitektur yang kita lancang memang dibuat untuk melakukan model deteksi bukan untuk model klasifikasi ya tentunya datanya harus dipersiapkan nantinya jadi saya pikir itu sangat mungkin dilakukan terima kasih ibu itu jawaban saya baik makasih Pak Toto untuk jawabannya jadi memang ada beberapa tahapan Pak ya sebelum kita bisa menghitung ada berapa satunya adalah proses identifikasi terlebih dahulu ya baik kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari saudara Firas Halela nah jadi untuk Pak Toto juga nah seringkali kita melakukan imaging pada preparat hispatologi ya terkendala kualitas preparat yang tidak homogen misalnya ini terkait dengan pewarnaan yang tidak sama atau misalnya kerusakan-kerusakan pada preparat yang diamati nah kira-kira ada nggak kaitannya permasalahan tadi itu pada penelitian Bapak nih nah apakah ada cara khusus untuk mengatasi hal tersebut sehingga dihasilkan citra yang berkualitas yang memang siap untuk diolah silahkan Pak baik terima kasih Bu Firas ya Pak Firas nah ini jujur memang saya alami sendiri saya alami sendiri khusus untuk data yang kita ambil dari Indonesia ya di Departemen Katologi Anatomi kenapa demikian karena yang pertama mungkin apa namanya penyimpanan datanya ya penyimpanan datanya tidak bagus pertama faktor penyimpanan yang kedua adalah memang alatnya juga barangkali ya alatnya mungkin kualitas kualitas pewarnaannya juga tidak bagus jadi itu yang saya hadapi adalah citra dengan kualitas yang tidak bagus apa yang dilakukan jadi yang kami lakukan pada saat itu adalah melakukan image enhancement jadi kita perbaiki dulu Bu citra itu ya kita perbaiki citra itu nah ini tidak bisa kita lakukan sendiri ya harus berkomunikasi dengan ahli patologi jadi kita lakukan image enhancement dari sisi pewarnaannya gitu ya sehingga citra yang katakanlah yang kurang bagus itu ya setelah kita lakukan pewarnaan manuali ya gitu ya manuali itu maksudnya adalah kita lakukan dengan tools tertentu gitu ya kemudian kita rekonfirmasi kembali kepada pakar ahli patologi itu ya setelah memang citranya tidak bagus kayaknya ini sama-sama sama-sama misalkan sama-sama maligna nih atau sama-sama binain tapi kok yang satu citranya kayaknya bagus yang satu agak kusam gitu ya sehingga kan warnanya gak sama gitu ya nah itu harus diperbaiki dulu nih seperti itu sehingga setelah melakukan perbaikan baru kita lakukan rekonfirmasi lagi kepada pakarnya dalam hal ini adalah ahli patologi tadi setelah itu oleh patologi nyatakan oke dalam ahli oke itu berarti memang sudah baik gitu ya untuk sampel untuk yang binain ataupun maligna itu baru kita melakukan proses ke tahap-tahap berikutnya jadi memang kalau di citra itu ada yang dikenal dengan preprocessing ya sama juga sebenarnya dalam yang lain juga sama tapi biasanya preprocessing di citra itu ya salah satunya adalah tadi bagaimana melakukan adjustment terhadap kalau misalkan kita memang butuh informasi warna yang kanan biasanya kan citra dari warnanya ya sehingga kalau warnanya bermasalah karena tadi faktornya mungkin karena citranya sudah terlalu lama atau misalkan alat untuk melakukan scanning scanning yang gak bagus itu memang harus apa namanya kita lakukan perbaikan dulu saya pikir begitu Bu ya baik terima kasih Pak Toto jadi memang di image processing Bapak Ibu sekalian itu ada bagian preproses ya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas citra sebelum bisa diolah ekspektasi sih bisa menambah ya lebih memperjelas objek yang dikaji di situ baik untuk penanyaan berikutnya ini Alhamdulillah ada yang raise hand jadi kita coba ke yang raise hand terlebih dahulu Pak Imron Nawawi silahkan Pak Pak Imron baik 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 terima kasih Pak terima kasih ya setelah mau masih konsen dengan dengan Ibu Abdiah Hayati Pak terima kasih sangat menarik paparannya tadi tadi dari paparan Bu Abdiah Hayati ada sekian ribu gen yang upregulatif dan sekitar sembilan puluhan gen yang downregulatif kalau tidak salah untuk tujuan praktis kira-kira maksudnya untuk generasi artinya setelah mengetahui gen-gen yang upregulatif maupun downregulatif mungkin tujuan akhirnya kan kita bisa mendeteksi mungkin gen-gen apa yang dominan yang berasosiasi dengan NPC ini Pak nah pertanyaan saya adalah setelah mengetahui profil tadi kira-kira langkah selanjutnya apa sehingga kita bisa apa namanya mengenali barangkali gen-gen atau jinset kalau gennya banyak yang kira-kira dominan berasosiasi dengan katakanlah NPC ini sehingga kemudian bisa menentukan barangkali treatmentnya terima kasih Pak baik terima kasih Pak Imron monggo Bu Fihayati untuk langsung saya coba menanggapi silahkan Ibu ya terima kasih banyak Pak Imron Pak Sani dan Bapak Ibu yang lain jadi memang penelitian ini masih panjang gitu ya masih istilahnya di hulu di hulu baru beranjak dari hulu begitu kemarin langkah selanjutnya begitu ya memang kita setelah mendapatkan jin ya yang mana yang apa namanya kita apa namanya coba cek dengan hamak of cancer langkah selanjutnya adalah kita mengecek untuk populasi begitu Bapak rencananya seperti itu jadi kan ini memang hanya 9 sampel ya NPC nya dan kontrolnya itu kita belum bisa membuat kesimpulan ya kita membuat kesimpulan berdasarkan data kita gitu ya tetapi pada saat kita ditanya tujuannya ingin membuat biomarker tadi sebenarnya kalau NPC di Indonesia tuh jin yang bener-bener jin yang menjadi ciri khas itu apa begitu itu kan berarti kepopulasi nah sehingga langkah selanjutnya ya kita untuk melakukan eksperimen untuk populasi tersebut jadi kita nanti dari pasien kemudian disampling ya kemudian dilakukan apa namanya hal yang sama dan juga nanti divalidasi dengan PCR juga jadi salah satunya nanti masuk lagi ke wet lab jadi ini kan masih in siliko nanti masuk lagi ke wet lab untuk validasi dengan PCR begitu dan juga analisis untuk populasi nya mungkin begitu Pak Imron kalau rencananya kemarin tetapi memang karena ini penelitiannya memang habis untuk wet lab ya maksudnya dari kita ngambil data kemudian NGS NGS di Indonesia itu sangat mahal gitu ya mahal karena mungkin di Indonesia ya karena kursinya berbeda gitu jadi kita kemarin maksudnya beberapa sampel itu kita dapat dana penelitian berapa ya memang habis di wet lab ya untuk 9 sampel ini kita udah mungkin ratusan gitu ya sebenernya ada cara cepatnya itu kita bisa ngirim data ke BGI ya jadi salah satu kolega kami di Fakultas Pertanian di UGM itu ada yang mencoba mengirim ke BGI Beijing Genome Institute tetapi tidak menggunakan sekuensi yang Illumina atau yang lain tetapi menggunakan sekuensi dari BGI yang tidak dijual secara bebas gitu ya karena kita kalau gitu BGI itu memang mereka begitu gitu ya protokolnya nah setelah didapatkan ya itu instan sekali sih kita dapat report semua jin-jin yang ekspres yang semua kita dapat tapi setelah dibandingkan dengan yang itu kalau ada jin yang seharusnya hipotesanya ada malah hilang gitu nah kemarin yang penelitian kami ini kita gak berani karena kalau yang pertanian kan tidak terkait dengan sampel manusia ya jadi kebetulan tumbuhan gitu kan tidak menyangkut reka medis tapi kalau yang human ini ya akhirnya mau gak mau kemarin kita running sendiri NGS-nya kemudian ya habis banyak jauh lebih banyak dibanding kita kirim ke BGI baik jadi memang langkahnya nanti kita validasi PCR kemudian analisis populasi begitu Pak Imron sehingga bisa tujuannya nanti bisa mempropos biomarker untuk nasofaring Indonesia begitu ya mungkin begitu Pak Imron ini mohon saling-salingnya juga Pak Imron nih sebenernya Pak Imron ahli dan jagonya juga ini baik makasih Ibu mungkin sedikit menambahkan pertanyaan Pak Imron nih misalnya nih Bu ya ada rekan-rekan yang tiba-tiba mau propose hibah nih melanjutkan atau kolaborasi dengan Bu Afia Hayati kira-kira untuk kemarin estimasi dananya berapa minimal Bu ya kalau untuk NGS-nya itu itu kita habis 200-an Bapak 250-an begitu jadi karena kan satu kali running 24 slotnya jadi minimal 24 mau dipakai berapa aja ya 24 yang running itu 250-an kita pakai provider PT Pandu begitu yang Pandu Bioscience yang memang mungkin di IPB juga sudah sangat mengenal begitu dengan beliau kurang lebih seperti itu yang COVID ini juga sama sama sekitar itu cuman yang COVID ini kita pakai metodenya enrichment jadi beli kit lebih mahal sedikit untuk enrichment sehingga nggak perlu mapping ke human dulu jadi supaya mempercepat proses kalau tadi kan kita assembly di mapping ke human nah sekarang karena virus harusnya sih kalau protokol normalnya kita mapping dulu ke human jangan-jangan waktu di swab PCR ada RNA yang dari human yang keikutan gitu ya tapi kemarin Illumina memprovide ada enrichment yang dia hanya bisa menangkap materi genetik khusus untuk virus gitu jadi kita beli tambahan itu jadi lebih mahal sedikit ya itu mungkin estimasi gini-ginya Bapak baik, makasih Bu berarti di atas 250 Bu ya itu baru bicara data kita saja kalau mau ngajukan nanti biasanya kita propose 500 gitu ya tapi nanti kan biasanya didikti agak suka dicoret-coret-coret oh berarti ya lebih dari 500 baik-baik, makasih Bu berikutnya ini untuk pertanyaan dari Bu Agustina ke Pak Toto ya berkenaan dengan jumlah data aset kira-kira untuk melakukan pembelian ini sehingga kasarnya output atau hasil yang bisa di output atau hasil yang dipoleh itu bisa ditarik kesimpulan kira-kira berapa banyak jumlah sampelnya Pak kemudian yang kedua ini berkenaan dengan mekanisme untuk validasi hasilnya kira-kira bagaimana silahkan Pak Toto ya, terima kasih Pak Tony dan Ibu Agustina ya jadi secara umum memang kalau kita berbicara berapa sih ya data yang digunakan untuk deep learning gitu ya itu pertanyaan yang sering muncul tuh ya sering muncul berapa banyak ya kalau memang kalau ditanya berapa banyak itu jawabannya pun akan dipend on ya dipend on pada apa tergantung data kita modelnya seperti apa kalau datanya berupa data record gitu ya kan pastinya tentunya berbeda kalau dengan datanya data citra berbeda pula dengan kalau datanya data video karena itu kan masing-masing punya dimensi yang berbeda gitu memang kira-kira seperti itu Bu jadi yang kedua adalah sekompleks apa sebetulnya arsitektur kita juga itu akan sangat berpengaruhi kadang ada kan ya kalau kita lihat pada data emnis gitu kan datanya banyak memang betul ya tapi kan ukuran citra hanya 28 x 28 piksel gitu ya datanya banyak gitu ya tapi bagaimana kalau yang terjadi adalah kalau datanya adalah data hyperspektral datanya data satelit gitu ya itu kan pasti resolusinya resolusi yang sangat tinggi ya dan dengan ukuran jatrah dengan resolusi yang tinggi itu kan tidak bisa kita samakan dari segi jumlahnya kuantitatifnya kalau kita compare tuh dengan data emnis yang jumlah atau yang resolusi spasialnya hanya 28 x 28 piksel jadi kalau kita mencari pun beberapa paper yaitu saya yakin jawabannya masih tidak bisa dijawab secara pun catip berapanya pasti akan depend on pada complexity of our architecture kemudian bagaimana tipe data yang kita gunakan apakah teks atau citra atau video kemudian berapa resolusi spasialnya jadi seperti itu Bu ya saya bisa menjawab begitu kalau kita cari papernya memang tidak ada secara spesifiknya seperti apa tapi memang kalau untuk saya pernah membaca paper juga ya untuk citra untuk citra gitu ya untuk citra itu mereka melakukan penelitian mereka compare begitu ya dengan jumlah data yang bervariasi bahkan di compare itu antara deep learning dengan non deep learning jadi dikaitkan dengan number of data yang digunakan number of data yang digunakan ternyata memang dari paper tersebut saya sempat baca ya karena waktu itu kalau misalkan datanya itu tidak terlalu besar tidak terlalu besar itu jumlahnya masih sekitar seratusan gitu ya itu ternyata untuk classical machine learning itu masih masih lebih bagus tapi kan kita gak bisa mengatakan lebih bagus itu kan untuk untuk proses apa namanya data tersebut ya tapi untuk data yang lain kadang-kadang kita kan gak bisa langsung generasi juga jadi sementara untuk data yang besar itu deep learning masih mendominasi makanya kenapa di model-model deep learning yang berkembang saat ini itu basisnya adalah pada data-data seperti imaginate ya yang memang dari segi jumlah juga besar ya recordnya jumlahnya gitu ya atau dari segi jumlah kelasnya juga itu akan karena pengaruhi kompleksitas data kita kalau misalkan data kita kelasnya banyak kan otomatis juga itu akan lebih kompleks lagi jadi hal seperti ini yang sebetulnya memang harus menjadi pertimbangan juga Bu Agustina terkait dengan data ini ya karena memang kalau deep learning atau machine learning kan umumnya kan data-driven jadi seperti itu kemudian terkait dengan yang kedua bagaimana prinsip dan teknik kualitas hasil baik saya sampaikan juga ya sebetulnya pada penelitian kami itu kami membagi data menjadi tiga ya ada data training ada data untuk evaluasi dan ada data untuk testing jadi yang memang digunakan untuk melakukan proses pembuatan model itu adalah hanya data training dan data evaluasi saja sementara data data testing itu memang data kalau bahasa kita hanya data eksternal lah ya data eksternal yang memang tidak pernah digunakan maka kan ini saya pikir sudah sesuatu yang sangat common dalam pembelajaran machine ya data yang memang eksternal yang tidak pernah dipakai untuk proses training dan proses pengujian atau pembentukan model nah dari situ lah nanti kita melihat ya kualitasnya apakah data testing itu sudah cukup baik akurasinya atau performanya performanya kan bisa dengan berbagai macam cara gitu ya dengan menggunakan akurasi bisa, sensitivitas bisa yang kalau saya pakai itu menggunakan sensitivitas dan spesifisitas serta visualisasi dan menggunakan kurva ROC jadi menggunakan kurva ROC dan mempertimbangkan nilai true positive dan true negative dan beberapa parameter yang digunakan seperti yang sudah saya jelaskan di paper itu dengan menggunakan konsep sensitivitas dan spesifisitas kalau di dalam machine learning itu kan udah biasa ya, common seperti itu jadi itu yang digunakan untuk melakukan validasi hasil kemudian difisualisikan dengan menggunakan ROC ya, standar ya ROC manakala memang grafiknya itu di atas ya mendekati kiri atas berarti kan kita bisa ketatakan bahwa itu performansnya relatif lebih bagus dibandingkan dengan kalau di bawahnya jadi begitu Pak Sani jawaban saya, terima kasih baik, makasih Pak Toto mungkin Bu Alvia ayah itu menambahkan terkait dengan validasi Bu ini kebetulan memang kita mainnya di in silico prediksi gitu kan, ya nah kira-kira gimana nih validasinya mungkin dari perspektif Ibu mungkin silahkan Ibu ya terima kasih banyak Pak Sani kalau yang dari sisi mungkin dari pendekatan genomik ya untuk cancer ini yang kita dapatkan masih in silico gitu ya jadi in silico itu semua berbasis komputasional itu belum istilahnya kita belum menggunakan benar-benar dimasukkan ke wet lab kan gitu ya hasilnya nah jadi validasinya kalau mau lengkap ya nanti in silikonya sudah dicoret nanti kalau misalnya sudah tadi kan judulnya masih in siliko profiling transktomik ya nah in silikonya dicoret itu kita harus melakukan step tadi Bapak Ibu yaitu validasi PCR yang dilakukan di wet lab begitu jadi memang judulnya in siliko ya ini yang sudah kita dapatkan bagaimana kalau dari sisi in silikonya kita sudah bisa melihat dari ini saja kalau memang menggunakan HR menggunakan analisis pathway yang ada Panther dan David itu kan berdasarkan parameter dan juga referensi yang sudah ada itu memang sudah sudah validate ya karena kita sebenarnya tidak ada data training dan data testing gitu ya berbeda pendekatannya dengan yang machine learning nah tadi ada yang bertanya terkait LASO LASO itu kan pendekatannya pakai machine learning untuk differential expression gene nah itu beda lagi itu pendekatannya kan begitu nah kalau yang kami gunakan dia pendekatan statistik dalam arti memang bias estimate begitu sehingga ya tidak ada data training data testing ya itu kita in siliko kita percayai begitu kemudian nanti tinggal ya mungkin ada hal-hal yang outlier tadi perlu dicek seperti yang nomor 5 seperti itu terima kasih Pak Imron itu memang jadi salah satu future research kita kemudian nanti harus dimasukkan ke validasi PCR nah validasi PCR itu satu step yang mungkin sepertinya mudah tetapi biayanya cukup mahal jadi ya masuk wet lab itu nggak bisa tanpa dana yang cukup besar gitu ya jadi memang harusnya tahun 2020 itu kita lanjutkan dengan PCR dan menyelesaikan hama cancer yang lain tetapi memang belum bisa ya karena semua di concern terutama yang di FK ini semua bukan semua ya most of kita fokusnya di penanganan COVID mungkin begitu Pak Soni Bapak Ibu yang lain Pak Toto baik terima kasih Bu Alfia Hayati dan Pak Toto saya buka kesempatan ini untuk rekan-rekan yang hadir di meeting room Zoom kiranya ada yang coba bertanya saya langsung silahkan Bapak Ibu silahkan bisa raise hand itu saya mungkin ada Pak Soni oh monggo Pak Wisnu oh ini tanya monggo Pak Wisnu enggak sebenarnya cuma itu mungkin Bu pertama untuk Bu Afya ya itu tadi ada pertanyaan mungkin yang ditanyakan begini sebenarnya gunanya apa sih in siliko saya sering juga dapat pertanyaan kayak gitu itu gunanya apa in siliko toh akhirnya nanti ke wet lab lagi itu pertanyaan yang mungkin kebanyakan dari orang non apa komputer itu seperti itu ya seperti itu kemudian nah saya pernah membaca ya tentang precision medicine itu dimana disitu menggabungkan berbagai data baik itu multi omics mungkin itu nanti Pak Toto juga bisa ikut mengapa ini menangkapi ya multi omics termasuk juga image termasuk juga data klinis termasuk juga mungkin data apa itu dari sensor apa itu ya kalau di alat medis kan ada juga ya saya kurang tahu mungkin dari ronsen dari image tadi seperti Pak Toto kemudian bisa juga dari yang untuk mengukur detak jantung dan sebagainya semua itu digabungin semua sehingga akhirnya mampu menghasilkan satu diagnosis yang lebih presisi apalagi dikaitkan dengan populasi tertentu gitu jadi perkaya personalis atau precision medicine itu dikaitkan dengan apa yang misalkan Indonesia mungkin treatmentnya bisa aja beda dengan negara lain di Eropa dan sebagainya dan sebagainya sehingga apa yang yang nanti dihasilkan itu obatnya bener-bener sesuai dengan profil dari orang Indonesia misalnya seperti itu itu mungkin jadi isu yang yang menarik cuman masalahnya adalah integrasi tadi dan perlu kolaborasi yang cukup apa besar dari banyak pihak nah kira-kira bagaimana itu tanggapannya terima kasih baik silahkan buat sihat lebih dahulu ya baik terima kasih banyak Pak Wismu ini wah ini kayak di tes ujian tau Pak Wismu ini enggak Bu nyontek jawabannya saya kalau ada pertanyaan serempat ini apa namanya kalau yang memang kalau karena insiloko itu salah satunya ya untuk yang untuk kasus kami yang di nasofaring ini sebenarnya kan kita ingin tujuannya kita ingin mencari mana sih jin yang jadi biomarker kan gitu nah kalau misalnya sebenarnya bisa juga sih langsung aja dari sample nanti ya langsung aja masuk ke PCR kita coba kita cek ada jinnya apa enggak tapi kalau misalnya kita cek semua jinnya itu kan banyak sekali kan gitu ya jinnya banyak sekali nah makanya dilakukan insiloko ini kita benar-benar melakukan mana sih upregulated mana sih yang downregulated dan mana sih yang akan nanti menjadi potensi atau kandidat dari biomarker nah sehingga itunya tadi yang kandidatnya itu yang kita validasi untuk PCR sehingga proses untuk menemukan biomarkernya itu itu membutuhkan waktu yang lebih singkat dan biaya yang cukup sangat rendah dibandingkan kalau semua kita cek ya jinnya kayak brute force apa namanya cari apa namanya ini ya searching satu coba-coba terus gimana nanti selesainya kan lama dan juga biaya akan sangat mahal begitu sehingga disini digunakan insiloko yang berbasis komputasi yang berbasis ya tadi komputasional approach kita temukan kandidat-kandidatnya nah kandidatnya itu nanti yang di validasi oleh PCR sehingga sudah mengerucut mana yang akan apa namanya dia menjadi apa biomarker untuk nasofaring Indonesia misalnya begitu nah kemudian contoh yang lain kalau kita di COVID itu juga yang dilakukan di Surabaya itu kan kita ngecek in sampel mutasi ya mutasi mutasi dia di mutasi di D614S ya nah itu kita validasi PCRnya apakah ada mutasi kita langsung apa tembak di mutasi itu gitu jadi kita langsung tembak di mutasi itu supaya lebih cepat gitu untuk mengetahui distribusi mutasinya jadi kurang lebih seperti itu jadi nggak dicari dimana sih proses mutasinya kita insiloko dulu kita lakukan analisis dulu dimana potensi apa namanya mutasinya baru setelah itu kita tembakin benar ya benar begitu ya mungkin begitu Pak Soni dan Pak Wisnong ya Bapak Ibu yang lain baik makasih Ibu Afiayati Pak Toto ada menanggapi juga Pak silahkan Pak ya tentunya saya menanggapi tadi ya yang Pak Wisnong sampaikan jadi memang Pak Wisnong apa namanya terkait dengan tadi mengintegrasikan banyak data ya memang ini merupakan tantangan menurut saya ya dari pengalaman kemarin juga ya hasil dari survei ke ke RSM ke rumah sakit dokter Sutomo itu jangankan untuk data yang berbagai macam jenis gitu ya untuk data image saja itu luar biasa tidak mudah gitu ya itu itu satu apa namanya satu jenis modalitis ya modalitis itu dalam iklan medis biasanya dikenal tipe data itu dengan jenis modalitis itu untuk yang yang itu patologi saja itu memang bukan tidak ada tetapi terkadang itu apa tersimpannya mencar-mencar gitu Pak judulnya jadi untuk kami sendiri itu kemarin ya akhirnya ke RSM pun ya jujur saja pada ujungnya gak dapat juga di RSM karena ya bukan gak dapat ini kadang-kadang gak jalan prosesnya di dokter di rumah sakit Surabaya juga sama seperti itu kalau pun ada itu masih belum ter-digitalisasi jadi udah sangat lama sehingga untuk melakukan digitalisasi kan take more time juga harus gitu waktu juga hal-hal seperti itu yang terkadang menjadi memang ya ini memang jadi PR kita bersama juga Pak Wisnu itu belum berbicara ke genomic ya baru data image saja gitu ya ke genomic mungkin ya tentunya apa lebih besar lagi saya pikir tantangan kita untuk melakukan ke arah sana tapi itu bukan hal yang tidak mungkin ya bukan hal yang tidak mungkin saya pikir itu sih Pak tanggapan saya Pak Wisnu terima kasih baik terima kasih Bu dan Pak Toto nah ini terakhir nih ya mungkin lebih generalis seperti sepertinya dari Pak Piono kira-kira ini kaitannya bagaimana menentukan tahapan-tahapan dari suatu penelitian spesifik yang pernah dilakukan jadi mungkin lebih ke arah kira-kira gimana sih kalau misalnya kita ingin minat melakukan penelitian spesifik pada domain tertentu apa yang harus disiapkan apa yang harus dikumpulkan terlebih dahulu apa dan sebagainya silahkan mungkin bisa sharing ya untuk penelitian secara umum mungkin yang pertama dari Bu Alfie Hayati terlebih dahulu silahkan nih Bu ya terima kasih Pak Sony itu kalau yang tadi saya tangkap terkait pipeline-nya ya Pak ya atau penelitian secara umum saja ya mungkin ya metodenya ya terkait penelitian secara umumnya dulu aja Bu setelah umum nanti bisa disesuaikan dengan tepik Ibu boleh ya baik ya memang terkait memang kalau misalnya kita kan dari drylab ya kalau drylab itu prinsipnya kan kita punya data apa ya inputnya itu apa kemudian output yang diinginkan seperti apa informasi yang dibutuhkan itu apa nah itu yang pertama kali kita pegang nah setelah itu metodenya begitu ya dari data kemudian metodenya itu yang memang kita harus apa namanya harus banyak membaca ya referensi ya jadi literatur review nah kalau metode untuk misalnya untuk kasus yang kita diskusikan itu dari sisi insiliko untuk genomik begitu itu kan apa namanya kita banyak sekali software bioinfo ya banyak sekali software bioinformatik dan mungkin kalau kita melihat dari literatur review itu pipeline-nya mungkin bisa berbeda-beda pipeline itu apa istilahnya urutan ya urutan atau flowchartnya atau langkah-langkahnya ya sama kayak di imbu komputer kan ada langkah-langkahnya nah tapi memang untuk kasus yang spesifik yang kita kerjakan langkah yang optimal itu memang kita harus mengkaji gitu jadi pertama memang kita yang biasa kita lakukan adalah mereplikasi dulu gitu ya mereplikasi dulu dari literatur review kita pahami kita replikasi kemudian kita modifikasi atau sesuaikan dengan data yang kita miliki begitu jadi contohnya tadi misalnya untuk pipeline kami ya kita assembly itu kalau sebagian besar tidak menggunakan high set 2 gitu tapi untuk kami menggunakan high set 2 gitu ya kenapa ya karena ada beberapa consideration karena tadi apa kalau high set 2 itu karena kebetulan juga keterbatasan hardware untuk high set 2 itu sudah ada indeks genome yang 38 human genome akhirnya kami menggunakan itu jadi memang kita mengkaji dari literatur begitu kemudian mereplikasi saya bisa memahami walaupun tidak harus di 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 kerjakan ulang ya kemudian selanjutnya kita modifikasi sesuai kebutuhan kita terhadap kasus dan data kita ya jadi kuncinya banyak membaca dan banyak mencoba mungkin bapak ini buat apa namanya not to myself ya istilahnya kalau di sosmed itu kan not to myself ya mengingatkan diri sendiri begitu banyak membaca banyak mencoba dan banyak menulis gitu ya nanti kalau nggak ditulis terbang semua nih mungkin begitu bapak ibu dan pak Sony baik makasih ibu silahkan bapak to ya ya saya pikir saya juga sama ya kalau terutama yang sedang studi gitu ya saya pikir kita harus memahami dulu domain permasalahan yang kita fokus di mana kemudian semakin banyak pembaca kita akan tahu tuh polanya jadi pola katakanlah kalau kita ngambil satu contoh jurnal atau paper yang kita jadikan rujukan itu lama-lama tahu ternyata style penulisan untuk kasus katakanlah untuk deep learning untuk image processing itu nggak akan jauh-jauh dari seperti itu biasa seperti itu jadi ini kembalinya adalah tadi tentunya dengan banyak membaca spesifik pada domain masalah kita yang kita akan selesaikan ya itu akan sangat membantu kita jadi tentunya kan kalau kita banyak membaca pasti kemampuan menulis kita juga pasti akan bertambah kalau kita nggak banyak membaca ya kita mau menulis apa akan sulit juga ya jadi seperti itu saya pikir jadi kita harus tadi mengetahui bagaimana terutama style dari apa namanya riset yang kita akan arah gitu ya kemudian biasanya kita ambil saja sampel satu jurnal gitu ya kita akan tahu tuh pola alur berpikirnya seperti apa jadi ya sederhananya begitu saya pikir begitu sih Pak Tani terima kasih baik terima kasih Pak Toto atas tanggapannya dengan berakhirnya pertanyaan tadi ya jadi Alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu sekalian ya untuk Bioinformatics webinar seri 2 dari Working Group Bioinformatica Fakultas Matematika dan MO Pertama Alam kami ucapkan boleh bertanya Pak masih boleh bertanya dari Bambang Ponco Pak silahkan Pak baik satu pertanyaan singkatnya Pak monggo Pak silahkan oke baik terima kasih maaf agak telat bertanya saya menanggapi tadi yang dari Pak Toto betul bahwa bahan utama untuk dari histopatolog dari histopatolog itu memang sediaannya ya jadi selain pewarnaan itu seperti tadi saya lihat gambarnya itu ketebalannya juga cara memotongnya itu itu jadi kalau yang tadi saya kira terlalu tebal itu ya potongannya jadi mungkin sehingga tidak bisa melihat dengan jelas nanti apakah selnya mengalami mitosis atau tidak nah yang berikutnya adalah bahwa kami biasa di di lepatologi itu juga digitalisasi tetapi ada alat untuk merekam sediaan histopatologi hanya memang membutuhkan space yang sangat besar itu yang sangat sulit itu ya membutuhkan space yang besar sehingga saya bisa paham juga kalau digitalisasi dari bahan slide itu memang agak agak sulit untuk dilakukan tapi saya senang sekali bahwa ini bisa di artinya bisa dilakukan lah pekerja sama dengan teman-teman kebetulan saya juga banyak meneliti dengan cancer nah untuk mengatasi ini bagaimana ini Pak Toto apakah memang harus berbasis pada digital slide ya karena ada juga software misalnya image g untuk merekayasa warna dan lain sebagainya begitu ya yang itu mungkin juga bisa berguna untuk digitalisasi ini itu saja terima kasih ya terima kasih Pak Lombang ya terima kasih Pak Lombang terima kasih banyak jadi memang apa namanya terkait dengan histopatologi ini betul sekali bahwa faktornya banyak gitu ya termasuk kami juga mengenal image gini ketika melakukan awal-awal riset ini Prof. Lombang jadi ternyata selama ini patologis itu ya di RSCM gitu ya itu menggunakan selama ini menggunakan image g tadi untuk termasuk kalau di FKH ada rekan kolega juga dokter hewan Pak Ulum ya Pak Ulum gitu kan memang juga sering menggunakan tutup itu tapi saya pikir ini menjadi sesuatu yang baik ya jadi untuk memang memang kendala tadi dari sediaan kemudian dilakukan digitalisasi itu butuh space yang besar mudah-mudahan ini Pak Wisni bisa menjawab nih jadi kita punya rencana membuat apa HPC nih Pak Prof. Lombang jadi harapannya HPC ini bisa meng-cover seluruh riset-riset yang ada di IPB ini sehingga tadi bisa menyelesaikan tadi permasalahan-permasalahan yang memang terkait dengan big data ya perangkat konsep big data ini kan dalam arti luas untuk data-data pertamian secara umum yang ada di kita terutama untuk hisa patologi untuk yang sensor ini mudah-mudahan bisa terakomodasi ya kita memang sejujurnya space ini sangat dibutuhkan tadi untuk menyimpan data yang besar tadi saya pikir begitu Pak Bambang ini tanggapan dari saya terimakasih banyak mudah-mudahan bisa berkolaborasi ya sama-sama terimakasih Pak kita tunggu mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi terimakasih 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 Pak Bambang Pak Bambang Pak Bambang dan Bu Alfiah Hayati atas pertanyaan atas tanggapan dan sharingnya pada kesempatan pagi sampai dengan siang hari ini kita beri aplaus virtual terlebih dahulu untuk Bu Dr. Alfiah Hayati dan Pak Dr. Toto Haryanto ya dengan berakhirnya sesi taik jawab dan terima kasih jadi kita kita sediar kita nanti kita pada kesempatan kali ini kita anggap selesai Bapak Ibu sekalian semoga banyak hal yang bisa kita explore kedepannya banyak hal yang mungkin bisa kita kerjasamakan bersama antara misalkan Departemen Ilmu Komputer IPB kemudian ada UGM ada tadi dari UNES juga kemudian dari UNJA dari perguruan-perguruan tinggi lain yang mungkin tidak terbatas pada minat penelitian terkait dengan cancer mungkin juga bisa dari penelitian-penelitian yang lain yang mungkin dengan penelitian di working group bidang bioinformatica khususnya ataupun penelitian di bidang-bidang yang lainnya demikian untuk webinar seri 2 pada kesempatan kali ini terima kasih Pak Wisnu dan Bapak-Bapak-Bapak Panitia semuanya ya termasuk juga yang pasti ya para narasumber saya tutup kegiatan pada secara ini dengan baca Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam